Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Likie dengan lembut menenangkan sebagai tanggapan, tidak, saya tidak memiliki kelayakan hukum yang tepat untuk diungkapkan kepada Anda. Seorang anggota Zhang harus mengembangkan hukum klan Zhang. Tapi hukum klanku sudah lama hilang. Zhang Bai itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, bahkan Danau Dongting mungkin tidak memiliki hukum kita, tidak ada nenek moyang yang mengatakan apapun tentang hal itu. Likie dengan datar menjawab, klan Zhang Mu tidak memilikinya dan Danau mungkin juga tidak memilikinya, tapi lembah Dragonheart akan memilikinya. Lembah Dragonheart, Zhang Bai itu terkejut, mengapa hukum klan saya berlaku di lembah? Dia tidak memahami hubungan antara kedua entitas tersebut. Lebih tepatnya, undang-undang itu ada di tempat ini. Setelah itu, Likie menunjuk ke arah kepalanya dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan pencerahan di lembah ini, kamu akan mendapatkan hukum kebajikan klanmu sekali lagi. Zhang Bai itu mematung. Meskipun dia tidak pandai, dia tidak bodoh. Dengan ekspresi yang sedikit mengejutkan, dia bertanya, bangsawan muda, apakah maksudmu hukum klanku berasal dari lembah itu sendiri? Bisa dibilang seperti itu. Likie dengan acu tak acu berbicara, garis keturunan nenek moyangmu bukanlah garis keturunan manusia yang paling murni, jadi anggotamu hanya bisa mengembangkan hukum klan. Melalui penjelajahan dan pencerahan di lembah, Anda akan menemukan apa yang Anda inginkan. Zhang Bai itu tampak kesal. Dia tahu jauh lebih sedikit daripada Likie tentang nenek moyangnya sendiri, tapi dia tidak berani bertanya mengapa Likie mengetahui hal ini. Bisakah, bisakah aku melakukannya? Dia kurang percaya diri setelah menenangkan diri. Dia tidak bisa disalahkan karena kegagalan telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Kegagalan usaha pertama dalam mempertahankan telah menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya, membuatnya tidak yakin pada dirinya sendiri. Likie menatapnya dan menjawab, hati yang tenang lebih penting dari apapun. Selama sirkulasi Anda, tetaplah tenang dan semuanya akan mengalir secara alami. Anda adalah keturunan klan Zhang, jika Anda tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa? Ingat, garis keturunan Zhang Anda mengalir melalui Anda. Ini mungkin berbeda dari orang lain. Setelah mendapat dorongan dari Likie, Zhang Bai itu bisa merasakan darahnya mulai bergejolak. Di dunia ini, bakat bukanlah hal yang paling penting, dao hati yang teguh jauh lebih penting. Setelah bertahun-tahun, banyak orang jenius yang gagal, bukan hanya Anda. Bahkan kaisar abadi yang tak terkalahkan telah gagal berkali-kali selama masa mudanya, tidak ada seorang pun yang tidak dapat dihentikan sepanjang hidupnya. Hanya melalui kegagalan seseorang akan memahami kekurangannya sendiri. Pelajaran dan pengalaman bisa didapat dari kegagalan. Likie mencurahkan waktunya untuk menyemangati dan membangunkan Zhang Bai itu. Mata lelaki tua itu berbinar. Dalam waktu singkat, dia bisa merasakan darah klan Zhang mengalir lebih cepat. Dia penuh harapan saat ini. Akhirnya, dia berlutut di tanah dan dengan penuh syukur berkata, saya akan mengukir kata-kata bijak Anda ke dalam pikiran saya dan tidak akan pernah melupakannya. Likie memerintahkan, bagus sekali. Kalau begitu, mari kita pergi ke lembah Dragonheart. Zhang Bai itu mengangguk. Saat ini, dia penuh energi dan merasa tiba-tiba menjadi muda kembali, seperti masa lalu ketika dia memulai pencariannya yang sulit untuk pertama kalinya. Lembah Dragonheart terletak di wilayah. Selatan Dragonheart, seluruh lembah sangat besar dengan pemandangan indah yang terdiri dari puncak tinggi, jurang yang tenang, dan banyak air terjun. Ada banyak legenda tentang lembah ini. Ada yang menyatakan bahwa naga raksasa tua saat itu telah tercerahkan di lembah ini dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Yang lain menyatakan bahwa naga iblis yang melawan langit dan gagal meninggalkan tulang ajaibnya setelah mati. Beberapa dari tulang ajaib ini akhirnya berubah menjadi lembah Dragonheart. Tidak ada yang tahu apakah kedua rumor tersebut nyata atau tidak. Namun, banyak orang datang ke lembah untuk mencari Grandao dari legenda, warisan naga sejati. Sayangnya, meski mereka berusaha mencari misteri di sini, banyak yang pulang dengan tangan kosong. Meski begitu, ada pula yang mengaku pernah mendengar auman naga dari dalam lembah. Setelah kembali, mereka akhirnya memahami lebih banyak tentang dao. Beberapa dari mereka menjadi ahli dan menyatakan bahwa mereka telah mendengar bisikan tentang naga sejati yang memberi mereka kebijaksanaan luar biasa. Tidak ada yang pernah mendengar seseorang bisa mendapatkan warisan naga sejati atau tulang ajaib legendaris. Meski begitu, memang ada manfaat nyata yang didapat dari lembah tersebut. Keduanya sampai di pintu masuk lembah yang menyerupai rahang naga yang menganga. Pemandangan ini saja sudah menunjukkan bahwa reputasi lembah itu lebih dari sekedar rumor kosong. Saat mereka masuk, mereka dapat melihat bahwa sudah ada barisan petani yang menunggu. Beberapa juga bertahan untuk menonton. Antri, cepat! Seorang lelaki tua mengoleskan biru muda dengan topi runcing menjaga pintu masuk ini. Sepuluh Heavenly King Jades, harga yang sangat wajar. Orang tua itu mengumpulkan uang sambil berteriak, Ayo, ayo, jangan lewatkan satu-satunya lembah Dragonheart di dunia ini. Di dalamnya ada tulang naga sejati, rune draconik abadi. Selama Anda cukup beruntung, Anda akan bisa mendapatkan artefak mitos ini. Petik 2. Coba pikirkan, hanya 10 Heavenly King Jades yang bisa ditukar dengan tulang naga dan rune. Sungguh perdagangan yang luar biasa. Suara lelaki tua itu cukup kuat, dengan artefak-artefak ini, Dewa Laut selanjutnya adalah kamu, Kaisar Abadi masa kini tidak bisa menjadi orang lain selain kamu, Menjadi Ayah Pohon juga bisa saja terjadi. Sepuluh Heavenly King Jades untuk memenangkan kesempatan menjadi Dewa Laut, Membuktikan kekuasaan agung Anda, Atau bertransformasi menjadi Ayah Pohon. Ini adalah transaksi terbaik yang pernah Anda lakukan. Orang tua itu terus berteriak seperti pedagang kaki lima sambil mengumpulkan semua batu giyok. Apakah kamu serius? Seorang pemula muda mendengar ini dan harus bertanya, Apakah benar ada tulang naga dan rune draconik abadi di sana? Hahaha, kawan kecil, jangan dengarkan dia. Seorang kultifator tua tertawa dan menjelaskan, Dia selalu meneriakan kata-kata ini. Lima puluh tahun yang lalu ketika saya terakhir datang, Dia mengatakan hal yang sama. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Orang tua itu menjawab dengan nada serius, Reputasi saya sama berharganya dengan emas dan sepenuhnya dapat dipercaya. Saya jamin atas nama leluhur saya bahwa memang ada tulang dan rune draconik di dalamnya. Berhenti, Anda mengatakan hal yang sama kepada saya lima puluh tahun yang lalu Dan menipu saya untuk datang beberapa kali sambil memberikan semua yang saya miliki. Pada akhirnya, apakah aku pergi dengan tangan kosong? Kultifator tua itu membalas dengan jijik sambil merasa kesal. Lelaki tua itu tidak menjadi marah dengan jawabannya, Saya tidak dapat disalahkan atas hal ini. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda tidak cukup melakukan penelitian. Jika tidak, setelah beberapa kali masuk, Anda seharusnya bisa beruntung menemukan artefak dan memulai jalan yang Menantang surga untuk menjadi dewa laut dan menikahi seorang dewi, itu sudah pasti. Ayo, ayo, ayo sekarang. Sepuluh Raja Langit Surgawi, ini adalah kesepakatan yang luar biasa. Kultifator tua itu mendengus dan tidak tergoda oleh lelaki tua itu. Seorang kultifator yang skeptis berkomentar, Jika memang ada tulang dan rune draconik di dalamnya, Lalu mengapa Anda tidak menyimpannya untuk digunakan sendiri? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Rekan Tao, sudut pandangmu terlalu biasa. Kata orang, Harta surgawi di dunia ini diperuntukkan bagi yang sudah ditakdirkan. Bena apa saja yang merupakan tulang naga sejati dan rune draconik abadi. Itu adalah artefak abadi tertinggi, Jadi bagaimana orang rendahan seperti saya bisa mendapatkannya? Karena itu, Saya menyerahkan kesempatan ini kepada mereka yang ditakdirkan. Orang yang skeptis tidak memberikan tanggapan dan tetap diam setelah mendengar ini. Ditambah lagi, Banyak ahli yang mendapat manfaat dengan datang ke lembah Dragonheart. Ketika seorang penguasa mendengar suara hujan di tempat ini, Dia segera menjadi tercerahkan dan melayang ke langit dalam semalam. Ada juga Dewa Laut yang mendengarkan angin. Hanya dalam satu hari, Dia menciptakan seni yang tak terkalahkan, Dan sejak saat itu, Dia sendiri yang tak terkalahkan di dunia ini. Lelaki tua itu menjadi sangat bersemangat sambil terus mengoceh. Seorang kultifator diam-diam bergumam, Sungguh keterlaluan. Tentu saja, Tuan dan Dewa Laut yang disebutkan oleh lelaki tua itu semuanya berlebihan. Namun, Tidak dapat disangkal bahwa pernah ada para empu di lembah tersebut Yang memperoleh hasil panen yang melimpah hanya dengan mendengarkan suara-suara di lembah itu sendiri. Setelah membual panjang lebar, Dia mengatakan kepada orang yang skeptis sebelumnya, Oke, kamu mau masuk atau tidak? Jika tidak, Pergilah ke samping. Semua orang terdekat di belakang Anda. Orang yang skeptis ini ragu-ragu sejenak tetapi tetap memutuskan untuk membayar untuk memasuki lembah. Sejalan dengan itu, Li Qiyai dengan gembira tersenyum pada lelaki tua ini. Dia sangat senang mendengarkannya. Ketika tiba giliran Li Qiyai dan Zhang Baitu, Baitu hanya melihat ke arah Li Qiyai karena dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu giyok halus. Dua orang jadi 20 Raja Langit Surgawi. Orang tua itu tersenyum pada mereka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Baik Li Qiyai maupun Zhang Baitu tidak terlihat seperti orang yang punya uang, Jadi seorang manusia berkuasa dengan baik hati mengingatkan mereka, Adik, batu giyok halus tidak datang dengan mudah, Lebih baik kamu menggunakannya dengan bijak. Bocah cilik. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin masuk, Tapi kamu ingin menghancurkan bisnisku juga. Apa kamu ingin aku melemparkanmu ke Bonesia sekarang? Orang tua itu dengan kejam mengubah nada bicaranya segera setelah melihat manusia ini ingin mengganggu bisnisnya. Pembudidaya manusia segera melarikan diri setelah dimarahi oleh orang tua itu. Sepanjang sejarah, tidak ada yang berani menyerang kota pelangi. Rumor mengatakan bahwa dewa laut masa kini pun tidak akan mengujinya. Li Qiyai tersenyum dan menyerahkan batu giyok halus itu. Orang tua itu segera berseri-seri gembira setelah mendapatkan batu giyok yang dimurnikan dan berkata, Saya harap kalian berdua beruntung dalam memahami Grandao tertinggi untuk mencapai puncak dunia ini. Li Qiyai memutar dan menatap lelaki tua itu dan dengan santai berbicara, Kamu tadi mengatakan bahwa ada tulang dan rune draconik di lembah. Jika aku sembarangan menggalinya, apakah itu semua milikku? Dengan baik. Ekspresi lelaki tua itu berubah setelah mendengar ini tetapi pada akhirnya dia tetap menunjukkan senyuman, Ya, tentu saja. Li Qiyai melihat ekspresinya dan mulai tertawa sebelum. Menamparkan bahunya dan berkata, Saya hanya bercanda. Saya hanya akan mengajaknya mendengarkan suara di sini untuk pencerahan Dao. Dengan itu, dia membawa Zhang Baitu ke lembah. Senyuman lelaki tua itu membeku ketika tubuhnya menjadi kaku. Dia menyaksikan Li Qiyai dan Zhang Baitu menghilang ke dalam lembah. Aku juga harus pergi. Akhirnya, seseorang dari barisan itu angkat bicara, Membangunkan lelaki tua itu dari pingsannya. Hanya memikirkan tentang seringai Li Qiyai saja sudah membuat lelaki tua itu ketakutan dan rasa dingin merambat di punggungnya. Bajingan, jangan main-main denganku. Akhirnya, lelaki tua itu merasa nyaman dengan suara rendah yang hanya bisa didengarnya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Baitu datang ke Dragonheart. Meskipun dia sudah mengetahuinya sebelumnya, dia tidak punya cukup uang untuk biaya masuk. Dia dengan penasaran bertanya, apakah tempat ini benar-benar memiliki benda-benda mistis itu. Di matanya, Li Qiyai adalah ahli dalam segala hal. Kamu tidak seharusnya memikirkan hal-hal ini. Li Qiyai dengan tersenyum-tersenyum menjawab, menemukan mereka memang menyenangkan, tapi tidak apa-apa jika tanpa mereka juga. Itu tidak dimaksudkan untuk Anda. Zhang Baitu dengan tenang menganggu. Dia tentu saja tidak memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Di matanya, mampu memahami hukum jasa Zhang sudah lebih dari cukup. Mengenai tulang dan rune, itu adalah benda tertinggi yang tidak berani dia pikirkan. Pemandangan indah terlihat di mana-mana di lembah besar ini dengan tebing-tebing yang megah, mata air yang anggun, dan melodi yang menyenangkan dari gemerisik dedaunan. Mereka melihat para petani di banyak tempat. Ada pula yang duduk-duduk di atas tebing sambil menghirup dan mengepulkan energi awan. Yang lainnya bermeditasi di bawah air terjun untuk mendengarkan suara air dengan tenang. Ada juga yang duduk di hutan pinus untuk memahami grendau. Meskipun sepuluh Heavenly King Jadis sangat banyak, para ahli dari kekuatan besar bersedia untuk setidaknya sekali. Siapa di dunia ini yang tidak ingin tercerahkan dalam Dau? Apalagi bagi mereka yang sudah mencapai kemacetan, mereka membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Ada rumor yang mengatakan bahwa ada auman naga atau bahkan bisikan naga sejati di lembah ini. Bagaimana bisa ada asap tanpa api? Beberapa ahli telah membuat pernyataan ini sebelumnya ketika bermeditasi di tempat ini. Oleh karena itu, banyak pembudidaya datang kesini dengan harapan mendapatkan keberuntungan. Mungkin mereka juga bisa mengalami jenis petualangan yang sama. Duo ini melintasi pegunungan dan masuk lebih dalam menuju tujuan mereka. Bangsawan muda, apakah kamu pernah kesini sebelumnya? Zhang Baitu bertanya setelah melihat betapa akrabnya Li Kie dengan tempat ini. Li Kie hanya membalasnya dengan seringai misterius. Banyak petani yang mereka temui tidak menemukan apapun, sehingga mereka terus berpindah lokasi. Eh, bukankah itu seratus murid? Beberapa petani mengenali Zhang Baitu di sepanjang jalan. Mayoritas dari mereka berasal dari sekte dekat Danau Dongting. Zhang Baitu telah bergabung dengan banyak sekte tanpa hasil apapun. Oleh karena itu, para penggarap di dekat Danau Dongting semua tahu tentang dia. Zhang Baitu, apakah kamu disini untuk mendengarkan lembah juga? Seorang yang khawatir akan menggelengkan kepalanya dan tertawa, menurut pendapat saya, Anda harus menabung uang untuk membeli peti mati, itu akan menghemat banyak masalah. Anda telah bergabung dengan begitu banyak sekte tanpa alasan, apakah menurut Anda benar-benar akan mendapatkan sesuatu disini, di lembah Dragonheart? Kultifator lain melihat Li Kie berdiri di sekelilingnya dan mengejek, siapa yang mengira bahwa Anda, Zhang Baitu, suatu hari nanti akan mencoba menjadi teladan dan menerima seorang. Murid, hei, nak, menemukan seorang master adalah peristiwa seumur hidup, jadi kamu tidak boleh gegabu atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu setelah menemukan master yang salah. Mayoritas orang yang mengenali Zhang Baitu memulai dengan transmisi atau transmisi terhadap Li Kie. Tentu saja, ada beberapa orang yang mempunyai niat baik dan menasihati Li Kie. Zhang Baitu tidak menanggapi satupun dari mereka dan hanya mengikuti tepat di belakang Li Kie. Dia sudah terbiasa dengan pernyataan ini dan pernah mendengar hal yang lebih buruk sebelumnya. Setelah beberapa saat, di lokasi yang lebih terpencil, dia berbisik, ini salahku karena telah merusak reputasimu, bangsawan muda. Li Kie mengibaskan lengan bajunya dengan acu-ta'acu dan berkomentar dengan malu-malu, tidak perlu mengingat kata-kata semut belaka. Zhang Baitu tidak berkata apa-apa lagi dan terus mengikutinya. Akhirnya, keduanya pergi ke semak-semak dengan daun-daun segar yang menghijau. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, orang bisa mendengar kepakan sayapnya seperti melodi. Li Kie berjalan berenang sebelum berhenti di depan pohon yang bernafas. Dia dengan hati-hati melihat pohon tua ini dan mengganggu di sini. Dia kemudian memerintahkan Zhang Baitu, duduklah bersandar pada pohon ini dan tenangkan pikiranmu. Blokir ke-6 indera Anda untuk merasakan ritmenya. Ingat, tetap tenang, ini adalah satu-satunya cara Anda merasakan keberadaannya. Zhang Baitu dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia duduk dengan kokoh di bawah pohon tua ini dengan punggung menempel di pohon. Dia memejamkan mata dan mematikan ke-6 inderanya lalu mulai merasakannya. Li Kie memandangnya sebentar sebelum pergi dengan tenang. Pada saat yang sama, dia dengan santai menggambar lingkaran di sekitar semak belukar ini. Zhang Baitu bermeditasi untuk merasakan pohon tua ini. Namun, saat-saat berlalu dan tidak ada tanda-tanda perubahan. Pada awalnya, dia bisa tetap tenang, namun lambat laun dia kehilangan kesabaran dan nafasnya menjadi cepat. Ingat, itu ada saat hatimu tenang. Anda adalah keturunan klan Zhang, ini adalah sesuatu yang harus Anda miliki. Bersabarlah dan bertahanlah. Li Kie memperhatikan semuanya dari kejauhan. Kata-katanya seperti pil penenang. Zhang Baitu yang cemas perlahan menjadi tenang kembali dengan nafas yang teratur. Meditasinya yang tenang dimulai sekali lagi. Bukankah itu Zhang Baitu? Apakah dia benar-benar berpikir untuk memahami Dao? Seseorang tertawa sambil melihat Zhang Baitu bermeditasi di bawah pohon. Yang lain berkata dengan nada meremehkan, dia ingin memahami Dao, pemikiran yang penuh angan-angan. Rekan mereka dengan sinis berkomentar, orang mengatakan bahwa seseorang hanya bisa sukses setelah mengalami kegagalan dan belajar dari pengalaman tersebut. Zhang Baitu memiliki begitu banyak master setelah bergabung dengan banyak sekte secara gratis, jadi mungkin dia telah mengumpulkan cukup pengalaman. Ayo, mari kita lihat apakah dia bisa memahami sesuatu. Meskipun beberapa kultifator meremehkannya, yang lain merasa kesal karena kurangnya kemajuan mereka, jadi mereka ingin menggodanya untuk menghilangkan suasana hati mereka yang buruk. Di mata mereka, Zhang Baitu hanyalah sampah. Mereka bisa mempermalukannya sesuka mereka. Jangan melewati batas. Likie dengan dingin berbicara saat para penggarap yang memiliki niat buruk ini mendekati garis keturunannya. Para pembudidaya ini berhenti dan salah satu dari mereka tertawa, oh. Anda harus menjadi murid Zhang Baitu. Hah, guru yang bodoh hanya bisa menghasilkan murid yang bodoh. Kamu pikir kamu juga bisa memahami dao di sini. Likie mengabaikannya dan mengulangi tanpa emosi, jangan melewati batas atau menghadapi konsekuensinya. Bocah, kamu pikir kamu. Ini siapa? Sikap Likie membuat beberapa kultifator muda dengan status tertentu merasa kesal. Mereka dengan nada menghina berkata, Anda pikir kami akan mendengarkan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Hanya seekor semut namun kamu masih berani berteriak di depan kami. Jadi bagaimana jika kita melewati batas, apakah kamu akan menggigitku? Oh tunggu, aku lupa, anjing yang menggigit tidak akan pernah menggonggong. Dengan itu, mereka menuju Zhang Bai Tu. Likie tidak peduli. Sebaliknya, dia melakukan tendangan menyapu. Para pembudidaya ini menjadi sangat marah setelah melihat ini, dan salah satu bangsawan berkata, bodoh yang naif. Bang, mereka bahkan tidak bisa membalas karena mereka ditendang oleh Likie. Darah muncrat bersamaan dengan banyak ledakan, Likie tanpa ampun mengirim mereka ke banyak pohon besar dengan darah muncrat kemana-mana. Dia kemudian menatap mereka dengan dingin dan perlahan berjalan mendekat. Pada saat ini, para pembudidaya telapak tangan ini ketakutan. Mereka ingin berjanji kembali, terutama yang berpenampilan mulia. Dia berteriak, kamu, jangan kemari, jangan kemari. Ah, dalam waktu singkat, bergema ke kiri dan ke kanan di hutan secara bersamaan dengan serangkaian suara yang mematahkan tulang. Pada saat ini, Likie sedang menginjak kaki para pembudidaya ini. Kaki mereka hancur total saat mereka melolong seperti babi yang disembeli. Jeritan melengking ini begelombang di semak-semak. Siapa yang begitu kejam? Jeritan itu membuat khawatir beberapa petani di perkebunan. Mereka datang dengan rasa ingin tahu dan melihat pesta menghancurkan kaki Likie. Mata mereka saling menatap dan bertanya-tanya siapa anak manusia ini dan mengapa dia berani begitu kejam. Akhirnya, dengan suara keras, Likie mencapai pemuda berpenampilan bangsawan itu dan dengan sorotan dinginnya. Kultifator yang mencetaknya sibuk berteriak, jangan, jangan melakukan hal bodoh. Saya, saya adalah murid dari negara Wyveron, kekuatan besar di Laut Setan Naga. Jika, jika kamu berani membunuhku, negaraku tidak akan menganggap entengnya. Ah, pergelangan tangan diinjak oleh Likie. Murid Wyveron ini dan yang lainnya tutup mulut. Mereka tahu bahwa mereka telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Orang ini terlalu kejam, Likie hanya ingin memberi pelajaran pada mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Ledakan, Likie menendang murid dari Wyveron yang terbang melewati banyak pohon sambil berteriak, Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Para pemburu ini kesal karena ketakutan. Setelah mendengar ini, sepertinya mereka telah diam, mereka dengan cepat menyebar guling di tanah untuk bangkit dan melarikan diri. Murid dari Wyveron berasal dari kekuatan besar sehingga tidak bisa menahan amarahnya. Setelah dia terbang cukup jauh, dia berseru, Nak, pergi, tinggalkan namamu jika kamu berani. Likie meliriknya dan menjawab, Likie. Setelah mendengar ini, murid itu terhuyung mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia baru saja mendengar nama ini baru-baru ini. Banyak pemirsa yang menonton untuk bersenang-senang juga terkejut, terutama mereka yang mendengar berita dari Laut Giok, mereka menjadi pucat pasi. Salah satu dari mereka berkata, dia adalah murid pohon merak, penerus negeri itu. Dia, dia membantu pohon itu mengorbankan satu miliar ikan teming, tidak heran mengapa dia begitu kejam. Berita tentang pembersihan darah pohon telah mencapai Laut Setan Naga. Tentu saja, banyak yang percaya bahwa ini adalah mahakarya pohon merak sedangkan Likie hanya bertindak sebagai pengontrol pohon. Dia menjadi terkenal dalam semalam karena prestise yang didapat dari menjadi murid pohon leluhur. Seorang berkomentar-berkomentar dengan, Neri, Sial, dia membantu pohon merak seluruh ras. Pohon leluhur ini jelas merupakan monster, jadi sebagai muridnya, dia juga tidak bisa menjadi orang yang baik, dia pastinya monster kecil juga. Pembantaian rasteming, suku yang diterbitkan di roh surga, telah mengejutkan banyak orang. Hal ini menambah populernya Likie meskipun semua orang berasumsi bahwa dia hanyalah kaki tangan ayah pohon. Bayangkan saja, miliaran nyawa terselamatkan dalam semalam. Siapapun akan gemetar dengan lutut lemah setelah mendengar ini. Mengenai murid Wyferon dan teman-temannya, tentu saja, mereka berbalik dan melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Mereka tidak berani berpikir untuk membalas dendam lagi. Reputasi Likie yang kejam telah menghancurkan keberanian mereka. Dalam waktu singkat, para petani di luar semak-semak memiliki ekspresi buruk. Bahkan banyak yang memilih kabur agar tidak terprovokasi oleh sosok galak tersebut. Likie mengabaikan mereka dan bersandar pada pohon sambil memperhatikan Zhang Baitu. Sudah lama berlalu, namun masih belum ada perubahan pada Zhang Baitu. Meskipun demikian, Likie yakin karena Zhang memiliki hubungan dengan tempat ini dan juga kota pelangi. Hanya saja keturunan mereka tidak mengetahui rahasia tersebut. Menit datang dan pergi, tapi Zhang Baitu tetap tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebelumnya, hanya sedikit orang yang menyaksikannya bermeditasi. Lagi pula, mereka yang pernah mendengar namanya tahu bahwa bakatnya sama sekali tidak mencukupi karena dia masih gagal setelah bergabung dengan begitu banyak sekte. Mereka mengira ini hanya buang-buang waktu saja. Namun, setelah mengetahui nama besar Likie, beberapa orang menjadi penasaran. Meskipun mereka tidak tahu mengapa lelaki tua Galak In berkeliaran di sekitar Zhang Baitu, mereka ingin melihat apakah lelaki tua itu bisa menikmati sesuatu. Satu hal yang pasti ketika jam terus berjalan, Zhang Baitu telah mencapai kondisi tenang total. Beberapa saat kemudian, sebuah suara yang tajam terdengar di samping Likie, apakah saudara Zhang dapat melakukannya? Tidak ada yang tahu kapan Hong Yu Jiao muncul di samping Likie. Dia cukup khawatir saat melihat Zhang Baitu di bawah pohon. Likie dengan datar berkata, Setelah kembali, dia mengungkap semua informasinya dan memahami identitasnya. Likie tidak menjawab dan melanjutkan kehalusannya. Aku salah paham kamu sebelumnya. Dia berbicara setelah hening beberapa saat, ayah pohon merak selalu melindungi umat manusia dan dipuja oleh banyak orang. Anda adalah muridnya, jadi saya yakin Anda tidak berencana melawan Danau Dongting. Likie tertawa kecil setelah mendengarnya. Ada kesalahpahaman bahwa dia berhubungan dengan pohon merak telah menyebar secara tak terkendali. Namun, dia terlalu malas untuk memperbaikinya. Ayahku ingin bertemu denganmu. Dia akhirnya mengungkapkan tujuannya. Likie tertawa dan menjawab, Apa yang ingin dia bicarakan? Aulah seratus orang suci atau apa yang terjadi dengan sekolah iron sekali? Kemungkinan besar urusan umat manusia. Dia menjawab, Tanah Merak adalah surga terbesar kedua bagi manusia setelah lembah indah. Meski Danau Dongting tidak sebesar Peacock Lane, Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk saling menguntungkan. Tidak apa-apa, jika dia ingin bicara, suruh dia datang menemuiku. Likie hanya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Dia menahan diri untuk tidak berbicara. Kata-kata Likie terdengar seperti sebuah perintah untuk ayahnya, Jadi dia tidak bisa mengatakan hal ini secara pasti padanya. Sudah waktunya, Likie berbaring di Zhang Bai Tu sepanjang waktu. Matanya berkedip ketika dia menyadari sesuatu. Hong Yu Jiao dengan cepat menoleh untuk melihat kakak laki-lakinya juga. Suara dengungan keluar dari tubuh Zhang Bai Tu saat benda itu menyala, Memancarkan cahaya yang menakutkan. Pohon tua di belakangnya tiba-tiba bergetar sedikit seiring dengan tubuhnya, Seolah-olah mereka sedang menyentuh sesuatu. Kecemerlangan tubuhnya meningkat seiring berjalannya waktu, Dan cahaya perlahan berubah menjadi sinar. Pohon itu kemudian berhenti bergerak dan terdengar suara yang sangat samar. Sambil mendengarkannya dengan cermat, Samar-samar seseorang bisa mendengar auman naga sejati. Raungan itu terdengar seolah-olah mengatakan sesuatu, Tetapi manusia tidak dapat memahaminya. Apakah itu benar-benar suara naga? Para petani di luar semak belukar tercengang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Zhang Bai Tu benar-benar mendapatkan banyak uang. Beberapa dari mereka tidak dapat mempercayai pemandangan ini sambil bersantai di diri mereka sendiri. Mereka merasa hal ini mustahil. Meskipun orang mengatakan bahwa tangisan naga terdengar di lembah, Hanya sejumlah kecil master yang dapat mendengarnya. Orang lain tidak mempunyai hak istimewa ini. Dengan demikian, semakin mustahil bagi Zhang Bai Tu yang dikenal memiliki bakat sampah. Gagal terus-menerus meskipun bergabung dengan begitu banyak sekte membuat orang lain mengira sebagai makhluk yang sangat bodoh. Akan menjadi lamunan bagi orang-orang seperti dia untuk berpikir tentang mendapatkan pencerahan di lembah Dragonheart. Namun, fenomena visual aneh terjadi di sekitarnya. Hal yang mustahil terungkap di hadapan orang banyak. Itu teriakan naga, Hong Yu Jiao juga menjadi terkenal. Dia juga tidak memiliki banyak harapan pada Zhang Bai Tu. Itu bukan karena dia meremehkannya, tapi karena dia memang memiliki beberapa kekurangan dalam hal menghancurkannya. Saya kira begitu, untuk menggarap di luar tersentak. Mereka segera duduk dan fokus untuk mendengarkan. Mereka ingin memahami apa yang dikatakan naga untuk memperoleh kekayaan ini. Hong Yu Jiao juga mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami tangisan samar naga. Seiring berjalannya waktu, tubuh Zhang Bai Tu menjadi semakin bercahaya sementara suara naga dari pohon tua menjadi semakin nyaring. Pada akhirnya, itu bukan lagi suara yang samar-samar, itu benar-benar menjadi suara seekor naga. Itu benar-benar jeritan naga. Lembah ini benar-benar memilikinya. Suara naga itu membuat banyak orang khawatir. Semakin banyak orang yang datang dan terkejut dengan suara ini. Terlepas dari rumor keberadaannya, hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya sebelumnya. Banyak yang pernah gagal dan menyerah di masa lalu, tetapi sekarang, mereka sangat gembira sekaligus takut setelah mendengarnya. Dalam waktu singkat, banyak pakar mulai bermeditasi tepat di luar semak-semak ini dan dengan cermat mendengarkan kedalaman yang tercakup dalam suara-suara draconik ini. Dengan berhasil melakukannya, mungkin mereka dapat memahami misteri besar dari Grand Dao tertinggi. Dari situ, hal itu mungkin membawa mereka ke jalan di mana tulang naga sejati dan rune draconik abadi menunggu. Namun, meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin, mereka tidak dapat memahaminya. Apalagi Hong Yu Jiao pun tidak terkecuali. Kecuali, seiring berjalannya waktu, cahaya dari tubuh Zhang Baitu menetap angsur meredup dan suara naga dari pohon tua menjadi semakin redup hingga menghilang sepenuhnya. Banyak pendengar yang kembali ke masa kini setelah menghilang. Mereka tidak menerima apapun darinya karena mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakannya atau misteri di dalamnya. Mereka malah menatap Zhang Baitu dengan tidak percaya, terutama mereka yang sudah mengetahui tentang dia sebelumnya. Ini adalah lelucon yang sangat kejam. Dia berdiri di depan orang banyak dengan ekspresi senang. Tanpa ragu, dia mendapatkan hasil panen yang cukup banyak. Dia berjalan ke depan Li Kie dan segera bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih telah membimbingku dari kesalahan masa laluku. Orang rendahan ini tidak akan pernah mencintai kebaikanmu selama sisa hidup. Li Kie menganggukkan kepalanya dan menerima isyarat agung itu. Selamat, kakak senior. Dengan pencerahan hari ini, potensi masa depan Anda tidak terbatas. Hong Yu Jiao ikut berbahagia untuk Zhang Baitu. Dengan akhirnya bisa mengambil langkah ini, pasti banyak prestasi luar biasa yang akan diraihnya di kemudian hari. Kakak, kamu terlalu baik. Saya hanya belajar sedikit dan tidak bisa malu menerima pujian karena memiliki potensi yang tidak terbatas. Zhang Baitu sangat rendah hati dalam menanggapinya. Meski begitu, dia tetap sangat bersemangat karena, di matanya, hanya orang jenius yang bisa menjelajahi Grandao. Kultifator biasa tidak akan mencapai level ini, apalagi orang bodoh seperti dirinya. Dia bahkan tidak bisa melatih prestasi hukum biasa, jadi dia tidak berani memikirkan tentang ketidakmungkinan menjelajahi Grandao. Namun, dia merasa pikirannya telah jernih. Dengan kebijaksanaan barunya, sebuah Grandao muncul tepat di hadapannya. Orang-orang memandangnya dengan tidak percaya karena reputasi masa lalunya sebagai orang bodoh yang tidak dapat diabadikan. Sungguh tak terbayangkan bahwa orang seperti itu bisa mendapatkan pencerahan hanya dengan mendengarkan suara naga. Ayo pergi. Li Kieh memberitahu Zhang Baitu dan berbalik untuk pergi. Kakak beradik itu segera menyusul keluar dari semak-semak. Tentu saja, lembah ini tidak hanya memiliki tangisan naga. Itu juga berisi benda-benda abadi tertinggi lainnya, tapi Li Kieh tentu saja tidak akan mencarinya. Setelah mereka pergi, sekelompok petani segera melompat ke semak-semak dan bersaing memperebutkan tempat di bawah pohon tua. Kultifator pertama yang sampai di pohon itu berkata, saya di sini dulu, izinkan saya mencoba bermeditasi. Kenapa kamu harus pergi dulu? Semua orang di sini sudah membayar, jadi jika Anda ingin bermeditasi, kami semua juga harus isa. Yang lain segera menyuarakan ketidaksenangannya. Dengan sangat cepat, pemandangan menjadi kacau. Semua orang ingin duduk di bawah pohon tua ini untuk bermeditasi. Mereka merasa jika orang bodoh seperti Zhang Baitu bisa mendengar suara naga di bawah pohon, maka orang lain akan mendapat keuntungan lebih dari dia. Berita terungkapnya Zhang Baitu menyebar ke seluruh lembah. Banyak orang mengira tidak ada gunanya mengeluarkan uang untuk memasuki lembah, namun mereka kini meringkuk dan segera menyerahkan batu giyok mereka untuk melompat ke dalam. Mereka tidak ingin memilih lebih lambat dari yang lain. Ketika Likie sampai di luar lembah, dia menatap lelaki tua itu dan dengan santai tersenyum, saya mendengar bahwa ada harta karun di Dragonwell, apakah itu benar? Ekspresi lelaki tua itu berubah setelah mendengar ini. Likie tertawa menanggapinya, Jangan khawatir, aku hanya mempermainkanmu. Adapun harta karun dan tulang naga, harus diserahkan kepada yang ditakdirkan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Aku akan memberi diskon 80% kali lain. Orang tua itu dengan gembira tersenyum pada Likie yang sedang berjalan pergi. Likie tertawa kecil dan tidak berbalik untuk menjawab. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Hong Yu Jiao dengan penasaran bertanya, apakah Dragonheart benar-benar memiliki tulang naga dan rune? Likie melanjutkan sambil menjawab dengan ringan, Keberadaan. Mereka tidak penting karena mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Namun, jika Anda harus mengetahuinya, perlu diingat bahwa Danau Dongting dan Kota Pelangi Anda memiliki ikatan yang erat. Hal yang sama berlaku untuk kerajaan naga raksasa. Saya berharap sebagai keturunan danau, kalian berdua tidak melupakan nenek moyang dan asal usul kalian. Suatu hari nanti, Anda mungkin perlu mengandalkan Kota Pelangi. Kami memiliki hubungan yang erat dengan Kota Pelangi dan Kerajaan Naga Raksasa. Hong Yu Jiao terkejut. Zhang Bai itu merasakan hal yang sama. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya dan berbicara dengan rasa tidak percaya, saya mendengar bahwa Kerajaan Naga Raksasa sebenarnya tidak ada karena itu hanya bagian dari legenda. Belum ada seorang pun yang pernah kesana sebelumnya. Likie berhenti dan menoleh untuk melihat keduanya, sepertinya keturunan kalian menjadi semakin buruk karena kalian bahkan tidak mengetahui asal-muasal kalian sendiri. Ingatlah kata-kataku saja, bertujuan lebih tinggi dari orang lain sambil mempertahankan ambisi dan keberanian Anda. Klan Anda memilih untuk bertarung satu sama lain demi kekuasaan, tetapi di mata orang lain, ini hanyalah persaingan antar semut tidak ada yang akan peduli dengan kejayaan nenek moyangmu di masa lalu. Keduanya bertukar pandang, mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud Likie. Andalkan satu sama lain di masa-masa kekacauan sambil menjaga kemurahan hati yang besar terhadap semua orang serta nilai-nilai moral nenek moyang yang luhur. Suatu hari nanti, kalian berdua akan memahami asal-muasal kalian dan pada saat itu, keberadaan di awan itu akhirnya akan memperhatikan kalian. Itu akan menjadi hari ketika kamu mengetahui betapa mulianya klanmu dulu. Dia dengan lembut menghela nafas dan meninggalkan satu komentar terakhir sambil melihat ke arah mereka, hanya ini yang bisa saya lakukan. Masa depan bergantung pada junior seperti kalian berdua untuk membangunnya. Likie tidak ingin ambil pusing dengan perebutan kekuasaan di Danau Dongting pada saat itu, namun saat ini, karena mempertimbangkan para leluhur dari klan Hong, Zhang, dan Su, Likie akhirnya mau tidak mau harus membimbing mereka. Apakah mereka mampu mengetahuinya dan mengambil langkah selanjutnya? Itu tergantung pada diri mereka sendiri. Merekalah yang harus memahami nasib mereka sendiri. Yang lain hanya bisa menunjukkan jalannya. Duo ini dengan hati-hati merenungkan kata-kata Likie. Meski belum sepenuhnya memahaminya, mereka pasti hafal. Mereka tidak pergi terlalu jauh setelah meninggalkan lembah ketika seorang pemuda datang sebelum mereka. Dia memiliki kehadiran yang luar biasa dan cahaya yang terang. Ada sepasang tanduk seperti batu giyok tembus pandang yang membuatnya terlihat cukup garang. Dia menjadi bahagia saat dia melihat Hong Yu Jiao dan dengan cepat berjalan ke depan untuk menyambut mereka dengan antusias. Adik, kita bertemu lagi. Sangguan bangsawan muda, sudah lama tidak bertemu. Hong Yu Jiao menganggupkan kepalanya dengan sikap sopan yang tidak terlalu ramah namun juga tidak terlalu jauh pada saat yang bersamaan. Pemuda itu dengan antusias bertanya kepada Hong Yu Jiao, saya dengar kamu ingin pergi ke kota pelangi. Bagus sekali, bagaimana kalau kita pergi bersama ke lembah Dragonheart? Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, terima kasih, tapi saya dipanggil oleh senior saya dan harus kembali ke sekte. Pemuda menjadi kecewa setelah mendengar ini. Matanya kemudian beralih ke arah Li Kie. Sejak awal, dia tidak peduli pada Li Kie, tapi setelah melihat wajah Li Kie, matanya menyipit dan dia dengan dingin menatapnya, kamu adalah Li Kie, penerus tanah merak. Terus, Li Kie meliriknya sebagai jawaban. Pemuda itu dengan dingin berkata, Bagus sekali Anda mengakuinya, kaulah yang melukai murid-murid dari negara Wivernku. Jadi ternyata pemuda tersebut adalah putra mahkota Wivern, Sangguan Fei Long. Dia baru-baru ini mendengar tentang Li Kie sejak rekan-rekan muridnya mengukulinya. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan Li Kie. Li Kie dengan acuh tak acuh menjawab, Mungkin, ingatlah bahwa ini bukan negeri merak milikmu. Ini adalah laut setan naga, bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Sangguan Fei Long dengan dingin berkata, Anda harus memberikan jawaban yang tepat kepada negara kami karena telah menyakiti murid-murid kami. Sangguan bangsawan muda, murid-muridmu bersalah. Hong Yu Jiao perlahan berbicara, Mereka memprovokasi Li bangsawan muda yang mengakibatkan mereka terluka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurangnya keterampilan mereka. Saat ini, Hong Yu Jiao membela Li Kie. Setelah mendengar Hong Yu Jiao, Sangguan Fei Long melirik ke arah Li Kie. Meskipun tidak mau, dia masih merengmut dan berkata, Murid kami tidak mampu, dan karena mempertimbangkan adik Hong, saya tidak akan melanjutkan hal ini lebih jauh. Tapi Li, lebih baik kamu kendalikan dirimu, ini adalah wilayah kami iblis laut. Tidak diragukan lagi, ini adalah ancaman langsung terhadap Li Kie. Li Kie hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli. Dia tidak bermaksud mengambil tindakan terhadap tingkat Fei Long kecuali mereka meminta untuk mati. Fei Long menyoroti Li Kie untuk terakhir kalinya sebelum menangkupkan ke arah Hong Yu Jiao, adik, aku telah bertemu dengan kakak perempuanku, dia berkata bahwa dia juga ingin bertemu dengan paman. Tunggu kami setelah perayaan ulang tahun leluhur Jian, kami akan mengunjungi rumahmu dan menemui paman nanti. Hong Yu Jiao memilih diam daripada menjawab. Setelah Fei Long pergi, Zhang Bai Tu dengan cemas melihatnya dan berkata, adik junior, seperti kakak memanggil datang untuk meminta pertunangan. Dia pasti merasa cukup percaya diri kali ini. Akhirnya, Hong Yu Jiao menjawab, saya tidak akan menikah dengan mudah. Ini tidak akan terjadi. Meskipun tidak tinggal di Danau Dongting, Zhang Bai Tu masih mengetahui beberapa hal, sehingga menimbulkan kekhawatirannya, saya mendengar bahwa negara Wiferen selalu menginginkan manusia dengan keturunan yang bagus untuk membantu meneruskan kehidupan mereka sendiri. Orang bilang garis keturunan Fei Long sangat kuat, generasi muda terbaik kecuali saudara perempuannya. Saya juga mendengar bahwa mereka ingin menjadi mertua di Lembah Indah. Sayangnya bagi mereka, Lembah itu langsung menolak. Zhang Bai Tu melanjutkan, saudari, garis keturunanmu adalah yang paling luar biasa di Danau kami, jadi negeri Wiferen tidak akan menyerah begitu saja. Ditambah lagi, dengan kedatangan saudara secara langsung, mereka juga akan mendapat dukungan dari Roaring Cons, memberi mereka pengaruh yang besar. Hem, jadi bagaimana jika sangguan Fei Yan kembali? Hong Yu Zhao berbaur, mendorong mereka memaksakan pernikahan ini. Zhang Bai Tu hanya bisa menghela nafas, tidak ada gunanya menyiratkan hal itu karena dia tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Terlepas dari sikapnya yang keras, dia tetap mengingatkan Li Ki Ye, Li Bangsawan Muda, tidak perlu khawatir tentang sangguan Fei Long ini. Namun, saudara-saudaranya, suangguan Fei Yan, patut diwaspadai. Dia berasal dari Roaring Cons dan disayangi oleh nenek-neneknya. Orang bilang ada kemungkinan dia menikah dengan pangeran seasilt untuk menjadi nyonya Keong Mengaum. Terkadang, mengambil langkah mundur adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu berhadapan langsung dengan negara Wyferon. Dia memperingatkannya dengan niat baik, bagaimanapun, Roaring Cons sangat kuat di Laut Setan Naga. Mereka bahkan dapat memerintahkan iblis laut ke seluruh dunia. Jadi ternyata sangguan Fei Long berasal dari Wyferon, sebuah kekuatan besar di wilayah laut ini. Tentu saja, hal yang paling mereka banggakan bukanlah keturunan naga sejati yang mengalir di pembuluh darah mereka, melainkan sangguan Fei Yan yang mampu bergabung dengan Roaring Cons dan menjadi salah satu dewa raja termuda. Li Kie menanggapi peringatan ini dengan senyuman. Hong Yu Jiao menghela nafas karena dia mengerti bahwa kata-katanya masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Setelah meninggalkan lembah, dia juga ingin kembali ke Danau Dongting untuk melapor kepada ayahnya. Sebelum pergi, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal, saya akan melaporkan hal ini kepada ayah saya. Mudah-mudahan, Anda akan bertemu dengannya setidaknya sekali. Li Kie dengan malu-malu menjawab, katakan dia untuk datang menemuiku di Dragonwell. Setelah dia pergi, Li Kie berkata kepada Zhang Baitu, kembalilah dan bersihkan barang-barangmu, kita akan pergi ke Dragonwell. Zhang Baitu mengangguh, Saat ini, dia akan mematuhi perintah apapun dari Li Kie. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia mengikuti Li Kie ke Dragonwell. Ini adalah perhentian kedua kota pelangi. Hanya ada satu cara untuk pergi dari Dragonheart ke Dragonwell, dan itu adalah dengan menaiki ikan pelangi. Sama seperti Dragonheart, tidak ada yang tahu di mana Dragonwell berada, mereka hanya tahu bahwa ikan ini adalah satu-satunya metode transportasi yang menghubungkan semua kota. Setidaknya, belum pernah ada yang mendengar seseorang bisa pindah dari satu kota ke kota lain menggunakan metode yang berbeda. Keduanya tiba di ferry lagi dan menemukan antrean panjang. Itu masih seorang lelaki tua biasa yang mengumpulkan uang di pintu masuk. Dia mengenakan jubah biru muda dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia menatap para penggarap seolah-olah mereka semua berhutang uang padanya. Ketika tiba giliran Li Kie, Li Kie berkata, kepada Dragonwell. Orang tua itu melirik keduanya dan menunjuk ke arah Zhang Baitu, kamu, satu giyok istana sementara. Zhang Baitu terkejut dan tergagap, bagi saya, selalu gratis di kota Pelangi. Pulau Pelangi ke Dragonheart gratis untukku tadi. Zhang Baitu tidak begitu tahu mengapa itu selalu gratis untuknya. Mungkin lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membayar. Namun demikian, selalu membayar tanpa biaya membuatnya sedikit malu karena dia bukan tipe orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Satu giyok istana sementara, orang tua itu mengabaikannya lalu mengulurkan tangan ke arah Li Kie dan dengan dingin bertanya, kamu, seribu virtuas para Gonjades. Itu keterlaluan. Zhang Baitu sangat ketakutan, kami tidak mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke sini dari Pulau Pelangi. Bayar jika kamu ingin pergi. Jika tidak, enyahlah. Orang tua itu berteriak marah, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Zhang Baitu melirik Li Kie. Orang tua ini jelas ingin memainkannya, terutama Li Kie. Li Kie hanya tersenyum dengan sikap riang sambil menyerahkan kantong hitam kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menyimpan kantongnya tanpa melihat isinya sebelum bersiul meminta dua ikan pelangi. Berapa biaya yang akan kamu keluarkan untuk pergi ke kota di atas awan? Li Kie tersenyum pada lelaki tua itu. Orang tua itu tidak mengedipkan mata dan menjawab dengan ekspresi tanpa emosi yang sama, siapa yang tahu. Uang bukanlah masalah. Li Kie dengan santai melanjutkan, saya harus pergi ke sana pada akhirnya, jadi keluarkan sempua Anda untuk menghitung berapa biayanya. Orang tua yang dingin itu tidak mau menjawab, jadi dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Setelah duduk di atas ikan, Li Kie menambahkan dengan nada serius karena bagaimanapun juga aku. Harus mengunjunginya, ku harap ikan pelangi akan membawaku ke sana saat itu juga, oke. Orang tua itu tetap diam. Saat ini, ikan sedang memuntahkan gelembung. Mereka melayang di sepanjang gelembung dan langsung menghilang. Ketika Li Kie dan Zhang Baitu mendapatkan kembali penglihatannya, mereka berada di kota yang berbeda. Ini adalah perhentian kedua kota pelangi, Dragonwell. Menurut legenda, Dragonwell menyembunyikan harta karun yang tak tertandingi yang tetap terselubung dari mata publik. Setelah mereka menurunkan ikannya, Zhang Baitu dengan penasaran bertanya, bangsawan muda, kota seperti apa yang ada di atas awan? Dia tahu bahwa kota pelangi terdiri dari Dragonheart, Dragonwell, dan Dragonspring, tapi dia belum pernah mendengar tentang kota di atas awan. Orang tidak pernah menyebutkannya. Kamu tidak perlu tahu, jadi jangan bertanya. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya, jika, suatu hari, orang-orang di atas sana memperhatikanmu, maka kamu secara alami akan mengetahui tentang mereka. Teruslah berusaha, masa depan masih penuh peluang. Zhang Baitu tidak bertanya lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Menginaplah di cabang Rainbow Pavilion. Li Kie dengan santai menyerahkan beberapa batu giyok kepada Zhang Baitu sebelum pergi. Zhang Baitu mengawasinya pergi tanpa bertanya kemana dia ingin pergi dan segera menuju penginapan setelahnya. Li Kie berjalan di sepanjang jalan panjang dengan jantung sedikit berdebar kencang. Sesuatu sepertinya mempengaruhi dirinya ketika kenangan yang tidak diinginkan muncul kembali di benaknya. Dia meluangkan waktu berjalan ke ujung jalan. Sebuah rumah tua muncul di hadapannya. Usianya tidak mempengaruhi aura keagungannya, seolah-olah ada seorang penguasa yang memimpin perkebunan. Sebuah pelakat kayu dengan tulisan, Jian, ditemukan tergantung di pintu masuk. Itu ditulis dalam gaya kuno yang mengandung prestise yang tak terbatas. Klan Jian dari kota Pelangi adalah eksistensi yang legendaris. Meskipun tidak menonjolkan diri, orang-orang masih memandangnya dengan kagum dan hormat. Rumor mengatakan bahwa klan Jian adalah satu-satunya orang luar yang diizinkan tinggal dalam jangka panjang di kota Pelangi. Ini adalah satu-satunya tempat perhentian manusia di seluruh kota. Kota Pelangi sangat luas. Banyak keturunan yang kuat, seperti Seven Martial Pavilion dan Roaring Cons, ingin membangun benteng atau divisi mereka sendiri di tempat ini. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, bahkan ketika Dewa Laut mereka masih hidup, mereka tidak bisa masuk ke kota Pelangi. Garis keturunan yang kuat ini tidak berani memilih sembarangan di sini tanpa izin dari kota. Klan Jian telah membangun garis keturunan mereka di kota Pelangi sejak lama. Mereka memiliki posisi penting di tempat ini, mirip dengan posisi mereka di Laut Setan Naga dan seluruh roh surga. Mereka bahkan lebih penting bagi umat manusia. Sebagai satu-satunya keturunan manusia yang mampu tinggal di kota Pelangi, klan tersebut telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia. Meskipun murid-murid dari klan ini jarang muncul di luar kota, pikiran mereka selalu sangat masuk akal, tidak ada yang pernah memandang rendah klan Jian, apakah itu empat cabang roh menawan atau pulau emas penjahat serta Keong Mengaom dan Paviliun Tujuh Beladiri milik Iblis Laut. Setiap kali nenek moyang mereka mengunjungi Dragonwell, mereka juga akan mengunjungi klan Jian. Di dunia roh surga, setiap kali klan Jian terlibat, semua pihak akan selalu memberikan perhatian pada mereka. Asal-usul klan Jian masih belum diketahui. Orang luar tidak tahu garis keturunan seperti apa mereka. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa mereka adalah manusia yang berkerabat dekat dengan kota pelangi. Ini bukan hanya klan sederhana, tetapi juga klan yang diselimuti misteri. Banyak negara besar, terutama raksasa, memiliki latar belakang yang dapat dilacak. Nenek moyang mereka adalah dewa laut, ayah pohon, atau kaisar abadi. Yang paling lemah di antara nenek-nenek moyang mereka adalah para God King yang tak terhentikan, dan kisah-kisah nenek-nenek moyang mereka akan dinyanyikan pada masa kini. Hal ini tidak terjadi pada nenek moyang Jian. Klan itu sama misteriusnya dengan pegunungan naga raksasa. Rupanya klan itu tiba-tiba muncul dalam semalam. Yang lebih aneh lagi adalah mereka membangun benteng di kota pelangi dengan sangat cepat. Sambil berdiri di jalan dan melihat ke dalam klan Jian yang hanya berjarak beberapa inci, Likie merasakan emosi yang tak terlukiskan. Baginya, klan Jian juga merupakan rumah. Banyak jejak kaki dan kenangannya yang tertinggal di tempat ini. Namun, dia tidak ingin masuk ke dalam sekarang. Langit terlalu sulit dijangkau, tidak ada salahnya menjadi semut yang terperangkap di dunia ini. Seorang gadis pernah membisikkan hal ini kepadanya. Kapanpun dia berdiri di depan gerbang ini, kata-kata ini akan bergema diingatan, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi atau menghentikan. Sayangnya, kalimat ini menghantui pikiran dan membuatnya terasa tidak nyaman. Beristirahat adalah hal yang mustahil baginya, setidaknya tidak dalam hidup ini. Bagi banyak orang, memulai sebuah keluarga dan memiliki anak bukanlah hal yang sulit, namun ini adalah kehidupan yang tidak mungkin dicapai oleh Likie. Dia menghela nafas kecewa dan mendengus, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak akan pernah menjadi seekor semut yang tunduk pada dunia. Akulah tangan yang berlumuran darah yang akan membunuh sampai akhir, kematian adalah temanku dan darah menghiasi tempat tidurku. Selama berabad-abad, beberapa orang berharap dia terus melanjutkan sementara yang lain berharap dia bisa beristirahat. Sayangnya, orang-orang ini akhirnya meninggalkan dunia, tidak ada yang bisa bertahan bersamanya dalam pertarungan tanpa ini. Ada sebuah toko kecil di sepanjang jalan. Itu menjual makanan ringan dan hidangan ringan hanya dengan beberapa meja. Hari sudah tidak pagi lagi, namun kompor tua di toko masih mengeluarkan uap dan asap. Hatinya sedikit tersentak setelah melihat toko itu. Dia tidak memasuki kelanjian dan malah diam-diam duduk di meja. Hanya ada seorang lelaki tua berambut abu-abu yang bekerja sebagai pelayan dan juru masak. Celemeknya tampak kuno, sudah lama sekali terkena asap, namun tetap bersih. Orang tua itu segera datang dan bertanya setelah Likie duduk, Tuan, apa yang Anda inginkan? Likie berkata tanpa berpikir, satu mangkuk tahu rebus. Ini adalah jawaban yang sangat familiar. Dia dengan lembut menghela nafas lagi ketika pikirannya kembali. Oke, segera hadir. Orang tua itu sangat lincah dan segera memasaknya untuknya. Tahu rebus. Likie tersenyum kecut. Saat itu, dia sudah tersedak hidangan ini berkali-kali di toko ini. Ini adalah gaya yang berasal dari dunia Kaisar Fana dan hampir mustahil untuk dilupakan. Saat itu, ada dua orang gadis kecil yang juga asyik makan di sini. Dalam keadaan samar-samar, keduanya selalu berselisih. Siapakah sangka salah satu dari mereka pada akhirnya akan menjadi permaisuri yang tak terkalahkan. Tidak butuh waktu lama sebelum lelaki tua itu menyajikan mangkuk itu di hadapan Likie. Kehangatannya mencairkan hati yang dingin. Dia mulai memakan setiap potongan tahu yang licin dan empuk saat rasa familiarnya meleleh di mulutnya. Tahu rebus ini adalah makanan lezat di dunia ini, tidak ada yang akan membosankan. Likie harus berkomentar. Lelaki tua itu menampilkan senyuman sederhana dan menjawab, Tuan, tolong jangan tertawa, tapi hidangan di toko saya ini adalah resep tiada taraf yang berasal dari dunia Kaisar Fana. Hal ini telah diwariskan di rumah saya dari satu generasi ke generasi lainnya tanpa henti. Likie tersenyum tipis dan melanjutkan makannya. Tentu saja, dia tahu dari mana asal kerajinan ini lebih dari siapapun. Sambil menikmati rasa familiar di mulut toko yang dipenuhi kabut ini, sepertinya dia telah kembali ke tahun-tahun awal itu. Dalam kabut yang kabur, dia bisa melihat dua gadis kecil yang bersaing lagi. Yang satu memiliki mata yang penuh kebijaksanaan sementara yang lainnya memiliki ketajaman yang tajam. Dia tiba-tiba melihat gadis cerdas itu duduk di sana, diam-diam makan tahu bersamanya. Dia tidak mengucapkan katapun, tetapi semua yang perlu dikatakan telah diberitahukan. Akhirnya, semuanya lenyap ke dalam uap yang mengepul dari akwarium tahu panas. Kedua gadis itu ditakdirkan menjadi permaisuri dan bubar yang bijaksana. Semuanya terjadi di masa lalu, baik permaisuri maupun dewi bijak telah berubah menjadi secepatnya. Dia satu-satunya yang tersisa setelah bertahun-tahun yang panjang. Beberapa saat kemudian, dia mendongak dan melihat kelanjian didekorasi dengan lentera dan bunga. Dia bertanya pada lelaki tua itu dengan nada acuh-ta'acuh, apakah ada perayaan di kelanjian? Tuan, apakah Anda belum mendengarnya? Orang tua itu menjawab, ulang tahun kakek jian yang ke-8 ribu akan segera tiba, semua orang dari seluruh penjuru lautan datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Kakek jian, Likie melirik ke arah rumah itu dan dengan santai bertanya, siapa namanya? Hal ini membuat agak sulit bagi orang tua itu. Dia terkekeh dan menjawab, Tuan, apakah Anda melakukan debut dao baru-baru ini? Anda tidak tahu nama kakek. Saya hanya seorang junior jadi saya tidak berani menyebutkan namanya. Nama hanyalah itu. Likie dengan menjawab datar, selama hatimu tetap menghormati, tidak perlu mengikuti formalitas kaku seperti itu. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, kakek bernama Jian Longwei. Yang mulia telah memimpin klan Jian selama beberapa ribu tahun dan dicintai oleh semua orang. Longwei, begitu. Likie dengan ringan berkata setelah mendengar nama itu, tidak mudah bagi seorang murid Jian untuk memiliki nama seperti itu. Itu tidak bisa diberikan saat lahir. Lelaki tua itu menatap Likie dengan heran namun menahan diri untuk tidak berkomentar. Jian Longwei adalah nama yang penuh pengaruh dalam roh surga. Dia adalah penguasa kelanjian saat ini dan telah memimpin selama beberapa ribu tahun. Statusnya setara dengan God King tertinggi. Ulang tahunnya yang ke-8 ribu hampir tiba. Pada saat itu, banyak tokoh besar dari seluruh dunia akan datang ke Dragonwell untuk memberikan restu. Tentu saja, ada arti lain dari namanya. Seperti yang dikatakan Likie, itu bukanlah nama yang bisa diberikan saat lahir. Sementara Likie terus memakan tahunya, seorang pemuda keluar dari kelanjian dan duduk di toko juga. Pemuda ini sangat tampan dengan jubah ungunya. Orang bisa melihat otot-ototnya yang menonjol di bawahnya memancarkan rasa yang kuat. Namun, kekuatan bukanlah jenis kekuatan yang kejam melainkan jenis kekuatan yang halus. Pemuda itu berbicara sambil tersenyum, Paman, rebus tahu lagi. Aku suka hidanganmu ini. Oke, sebentar lagi. Orang tua itu tersenyum dan kembali sibuk. Dia kemudian membawakan mangkuk untuk pemuda tersebut. Orang itu tidak diam sama sekali dan langsung menggalinya. Dia hanya membutuhkan 3 hingga 5 gigitan untuk menghabiskan seluruh mangkuk. Setelah bersendawa memuaskan, dia akhirnya melihat Likie di dalam toko. Sambil memperhatikan cara makan Likie yang tidak terburu-buru, Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Saudara, kamu benar-benar tahu cara menikmati rasa yang lezat. Tahu rebus di sini terlalu enak, Tapi saya menghabiskannya terlalu cepat. Saya hanya seekor sapi yang sedang memakan bunga peoni. Sapi yang memakan bunga peoni juga merupakan salah satu jenis kebahagiaan. Likie terkeke sambil melihat ke arah pemuda itu. Pemuda itu tertawa bahak ketika menjawab, Cerdas, kamu cukup lucu. Namaku Jian Xiaoti, siapa namamu? Jiao Yauti adalah nama terkenal di Laut Naga Iblis. Dia adalah penerus muda klan tersebut. Likie, Likie menjawab datar dan melanjutkan makan. Setelah mendengar nama tersebut, Jian Xiaoti cukup terkejut dan segera berdiri sambil menangkupkan, Saudara Li, penerus PA Koklen, Nama bergengsi Anda telah tersebar luas akhir-akhir ini. Maksudmu spesialku, Likie tidak bisa menahan senyumnya dengan bebas. Pemuda itu tertawa dan menjawab, Ketenaran juga keren. Resolusi tertinggi dari Ayah Pohon Merak dan kegigihanmu sungguh mengagumkan. Likie terus tersenyum. Baginya, bukanlah masalah besar jika dunia terus berpikir bahwa upacara darah adalah ide dari Ayah Pohon. Sangat jarang bertemu manusia lain di luar klan kita di kota Pelangi, apalagi penerus PA Koklen. Jian Xiaoti sangat gembira, Saudara Li, mengapa tidak datang dan mengunjungi klan kami? Perayaan ulang tahun kakek kami beberapa hari lagi. Saat itu, saya akan mengajak Anda membahasnya. Dia paling menyukai keajaiban muda. Bagi generasi muda di Heaven Spirit, bertemu dengan Jian Longwei adalah suatu kehormatan besar karena dia adalah seorang God King yang sangat terkenal di masa sekarang. Likie hanya tersenyum dan tidak berkomentar lebih jauh. Meski begitu, antusiasme Jian Xiaoti tidak berkurang. Dia segera menyerahkan kartu undangan dan berkata dengan serius, adik laki-laki ini dengan sengaja mengundangmu ke perayaan ulang tahun kakek kita. Sebagai penerus utama, Jian Xiaoti bertanggung jawab melindungi pesta leluhurnya. Namun, dia secara pribadi hanya memberikan undangan untuk melakukan pukulan besar. Jian Xiaoti menyerahkan satu pada Likie sendiri sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Likie tersenyum dan menerima undangan tersebut. Dia selesai makan tahunya dan membayar tagihannya. Dia melihat klanjian untuk terakhir kalinya dan dengan lembut menghela nafas sebelum pergi. Jian Xiaoti memperhatikan kepergian Likie dan dengan antusias berteriak kepadanya, Saudara Li, kamu harus hadir. Setelah Likie pergi, lelaki tua di toko itu berbicara, orang itu sama sekali tidak sederhana. Oleh karena itu, kilatan cahaya muncul di matanya. Dia tidak lagi terlihat seperti penjaga toko biasa. Jian Xiaoti sambil tersenyum berkata, Paman Senior, dia adalah penerus PA Koklen, pengontrol pohon. Tentu saja dia tidak sederhana, jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh ayah pohon yang tidak stabil. Dia yang bertanggung jawab atas tanah merak bermanfaat bagi umat manusia karena mereka akan memiliki tempat perlindungan lain di roh surga. Tidak, Xiaoti, bukan itu maksudku. Orang tua itu tenang, dia mengatakan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang luar, bahwa nama kakek kami tidak diberikan saat lahir, tidak seorang pun dapat mengetahui hal ini selain orang-orang dari kerajaan naga raksasa. Namun, dia jelas bukan dari sana. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Jian Xiaoti juga terkejut. Matanya menjadi sangat dalam, menunjukkan bahwa dia adalah seorang master yang luar biasa. Lelaki tua itu dengan lembut mengkonsolidasikan kepalanya sambil perlahan mengungkapkan, kakek terkenal di seluruh dunia dan semua orang tahu dia. Namun, orang luar pasti tidak tahu bahwa dia diberikan kepadanya di kemudian hari. Itu tidak mungkin. Jian Xiaoti menjawab, Klan kami sama sekali tidak akan menceritakan hal ini kepada orang luar. Saudara-saudara dari kerajaan naga raksasa juga, tidak bergaul dengan orang luar, nenek moyang mereka sangat ketat dalam hal ini. Klan kami dan klan mereka, bahkan naga kecil yang paling nakal pun tidak akan membocorkan rahasia ini. Makanya saya bilang orang ini tidak sederhana. Dia pasti tahu sesuatu, dia tidak hanya datang ke sini untuk makan tahu rebusku. Orang tua itu menjadi sangat berhati-hati. Mungkin ayah pohon merak yang pernah hidup. Jian Xiaoti merenung, pohon ayah benar-benar tak terpecahkan ketika dia masih hidup sehingga dia mungkin mengetahui beberapa rahasia kita. Bagaimanapun juga, Li Kie tetaplah pengendali pohon merak. Saya khawatir ini tidak meratakannya. Orang tua itu dengan sedikit penyesuaian kepalanya lagi, bahkan ayah pohon mungkin tidak mengetahui rahasia kami. Lagi pula, dia sudah lama meninggal. Saya juga tidak yakin bahwa pengetahuan seperti itu bisa diturunkan. Jian Xiaoti merenung sejenak sebelum menjawab, Paman, meskipun dia tidak hanya datang ke sini untuk makan, itu tidak berarti dia memiliki niat jahat. Klan Jian kami selalu bersahabat dengan umat manusia lainnya. Orang tua yang berbicara, lebih baik berhati-hati. Jika sesuatu terjadi selama perayaan kakek, maka kami akan mengecewakan kakek sebagai junior yang tidak berguna. Saya akan berhati-hati. Jian Xiaoti mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah meninggalkan toko kecil itu, Li Kie menuju pavilion pelangi. Faktanya, lelaki tua itu dan Jian Xiaoti terlalu memikirkan banyak hal, dia benar-benar hanya pergi makan tahu rebus. Dia tidak punya niat untuk melakukan apapun pada klan Jian. Li Kie mengeluarkan undangan itu dan mengundang, mungkin aku harus melihatnya. Ini akan menjadi pertemuan terakhir kita, mungkin tidak ada kesempatan lagi di masa depan. Setelah memasuki penginapan, dia menemukan bahwa Zhang Bai itu telah mengurus semuanya. Kamu baru saja mempelajari Dao, jadi tinggedewa di sini sekarang dan renungkan baik-baik. Li Kie memerintahkan, beberapa hari lagi, saya akan membawamu ke kelanjian. Akan baik bagimu untuk mengenal murid-murid di sana. Bangsawan muda, kamu ingin menghadiri ulang tahun kakek Jian. Zhang Bai itu terkejut mendengarnya. Biasanya, orang seperti dia tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri perayaan tingkat ini. Ya, itu bagus untuk memperluas wawasanmu. Li Kie dengan malu-malu berkata, ketiga klanmu memiliki hubungan yang erat dengan klan Jian. Namun, beberapa keturunan tidak berbakti ke Danau Dongting, jadi klan Jian tidak ingin melakukan apapun dengan kalian semua. Li Kie melirik ke arah Zhang Bai itu dan melanjutkan, ingat ini, sebagai keturunan klan Zhang, berpikir hanyalah salah satu aspek, Anda juga perlu menjaga kondisi pikiran tertentu. Ingat, jika ingin diterima orang lain, berterima kasih saja tidak cukup. Anda harus memiliki resolusi yang sama seperti nenek moyang Anda. Jika tidak, hal itu akan menghancurkan kejayaan masa lalu mereka dan mempermalukan reputasi mereka. Yang rendahan ini akan terus bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhang Bai itu menjawab dengan hormat. Li Kie mengangguk pelan. Saat keduanya menginap di hotel, Dragonwell menjadi lebih hidup. Jalan-jalannya hanya bisa digambarkan ditempati oleh lautan manusia. Ini karena ulang tahun Jianlong Wei yang ke-8 ribu akan segera tiba. Banyak kekuatan besar dari seluruh penjuru dunia mengirimkan karakter penting mereka untuk memberikan berkah. Pentingnya status dan rasa hormat yang ia peroleh dari semua ras di roh surga bukan hanya karena ia adalah pemimpin kelanjian, ia juga seorang God King. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia berada pada level Celestial God King yang luar biasa. Silsila besar seperti 4 cabang gucun, 7 pavilion beladiri, dan tanah suci swifdow semuanya mengirimkan orang juga. Beberapa tamu menarik banyak perhatian. Misalnya saja, Sangguan Feiyan dari Roa Ringkons dan Gongsun Meiyu dari dinasti laut yang mendalam. Orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Hari ini, kedua wanita cantik luar biasa dengan persahabatan yang mendalam ini bersatu. Kemunculan mereka pada perayaan ulang tahun di Dragonwell menciptakan pemandangan yang sangat indah saat mereka berjalan bersama. Masyarakat memuji mereka sebagai orang yang menarik perhatian. Sangguan Feiyan sangat terkenal di Laut Setan Naga karena jeniusnya Keong Mengaum. Tak perlu dikatakan lagi tentang Gongsun Meiyu, dia adalah selir raja yang sangat besar. Pesonanya meresap jauh ke dalam tulang. Penonton mulai mengancam saat mereka memberikan hadiahnya. Nona Sangguan mewakili Roa Ringkons dalam menghadiahkan Phoenix Kons untuk menghormati kakek. Seorang murid yang bertanggung jawab menerima hadiah menerima barang tersebut dan mencatatnya. Non Gongsun mewakili Dewa Raja dalam menghadiahkan seadir umur panjang untuk menghormati kakek. Setelah mendengar pengumuman murid ini, banyak penonton yang terheran-heran. Phoenix Kons dan Longevity seadir adalah harta karun yang sangat langka. Beberapa orang cukup iri dengan kedua hadiah itu. Mereka merasa bahwa hanya raksasa seperti Roa Ringkons dan dinasti laut yang mendalam yang mampu membeli hadiah seperti itu. Terima kasih atas hadiahnya yang murah hati. Jian Xiaoti secara pribadi menerima kedua gadis itu. Saat Li Kie masih berada di pavilion pelangi, Zhang Ba itu menyerang saat setrika masih panas untuk memahami Grandao yang dia lihat sebelumnya. Tentu saja Li Kie tidak terburu-buru menghadiri perayaan ulang tahun tersebut. Itu bukanlah tujuan utamanya datang ke sini. Hong Yu Jiao juga datang. Ayahnya bersamanya, bersama beberapa murid dari danau. Dia adalah penguasa danau saat ini, Hong Tianzu. Meskipun namanya mendominasi, dia bukanlah pria yang tinggi atau berotot. Rambut putih sudah ditemukan di kepalanya. Terlepas dari perawakannya yang rendah hati, dia menunjukkan perasaan yang cerdas dan cakap alih-alih terlihat seperti orang yang penurut. Li Bangsawan muda, ini ayahku. Hong Yu Jiao memperkenalkannya pada Li Kie. Li Kie sedang duduk di lobi dan hanya mengangguk. Dia tidak repot-repot berdiri setelah melihat Hong Tianzu. Hong Tianzu menangkupkannya dan berkata, Keponakan yang berbudi luhur, popularitasmu sungguh luar biasa. Suatu takdir bisa bertemu denganmu hari ini. Saat ini, Hong Yu Jiao pergi bersama murid lainnya karena dia tahu ayahnya ingin berbicara dengan Li Kie. Namun, sebelum dia bisa pergi, Li Kie menyela, Yu Jiao, tetaplah di belakang. Kamu juga perlu mendengarkannya. Dia sedikit dan memikirkan melihat ke arah ayahnya sebelum memutuskan untuk tetap tinggal. Dalam sekejap, hanya mereka bertiga yang tersisa di lobi. Setelah semua orang duduk, Li Kie melihat ke arah Hong Tianzu dan berbicara, Saya mendengar Yu Jiao mengatakan bahwa Anda ingin bertemu dengan saya untuk membicarakan sesuatu. Tentang apa ini? Hong Tianzu dengan hati-hati melihat Li Kie lagi. Pria itu duduk di sana dengan angkus seolah dia sedang menjaga seluruh dunia. Siapapun akan merasakan getaran tidak nyaman setelah melihat sikap Li Kie. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang junior, namun dia sangat sombong, tidak banyak orang yang menghargai sikap seperti ini. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Li Kie bingung dengan kesunyian, Jangan berpikir bahwa saya akan memberi Anda lebih banyak pertimbangan hanya karena Anda adalah penguasa Danau Dongting saat ini. Saya memberikan audiensi ini kepada Anda bukan karena kuatnya Danau Anda, tetapi murni karena restu nenek moyang Anda. Saya di sini untuk memberi kesempatan di Danau Dongting. Kata-kata seperti, itu akan membuat banyak orang kesal. Bagaimanapun, Hong Tianzu adalah pemimpin seluruh wilayah. Dia menikmati status yang tinggi dengan posisinya, tetapi hari ini, seseorang mengatakan kepadanya bahwa pertemuan ini hanya untuk menghormati leluhurnya. Ini sungguh-sungguh dan mendesak, tidak ada seorang pun yang mau mendengar kata-kata seperti itu. Ekspresi Hong Tianzu sedikit berubah setelah mendengar Li Kie. Adalah suatu gambaran untuk mengatakan bahwa dia tidak terpengaruh oleh klaim-klaim ini. Namun, sebagai pemimpin yang berpengalaman, ia tidak mudah marah dan merasa perlu mempertahankan gengsinya. Libangsawan muda, saya menghormati status dan karakter Anda. Bahkan Hong Yu Jiao harus membela ayahnya, tapi tolong, tunjukkan rasa hormat kepada kami dan Danau Dongting kami. Ketidaksenangannya memang beralasan. Dia mungkin juga menunjuk langsung ke wajah ayahnya dan mengkritiknya. Sebagai seorang putri, dia tentu harus menjunjung tinggi martabatnya. Yu Jiao, faktanya aku duduk di sini menunjukkan rasa hormat kepada kalian berdua dan Danau Dongting. Li Kie membuka matanya lebih lebar. Kecemerlangan langsung berkembang seperti kilatan bintang. Dunia melayang di sekitar tahta ilahinya yang mengjulang di atas sembilan langit. Dia menyorotnya dan perlahan berkata, Menurutmu aku akan repot-repot mengoreksi beberapa hal acak di jalan dan memberi mereka kesempatan mendapatkan banyak uang. Hong Yu Jiao terguncang ketika Li Kie menyorotnya seperti ini. Meskipun dia hanya duduk di sana, dia merasakan tekanan yang sangat besar, membuatnya terengah-engah dan mendorongnya untuk bersujud di hadapannya. Perasaan yang sangat aneh. Dia menghela nafas lega setelah dia mengalihkan pandangannya. Suasana yang menekan perlahan menghilang dan dia terbangun dari kesurupan ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Li Kie di depan ini tampak lebih muda darinya. Meski berpenampilan biasa, dia sebenarnya bisa membangun ketakutan mendasar pada dirinya, seperti keberadaan abadi. Hong Tianzu menarik nafas dalam-dalam dan meredam ketidaksenangannya. Dia menangkupkannya lagi dan berkata, Keponakan yang berbudiluhur, Sebenarnya saya datang ke sini hari ini dengan mempertimbangkan topik tertentu. Li Kie dengan datar menjawab, Silakan. Hong Tianzu berhenti sejenak sebelum berbicara, Anda adalah murid dari Ayah Pohon Merak, penerus Tanah Merak saat ini. Danau Dongting saya ingin meresmikan perjanjian dengan tanah Anda. Li Kie sedikit mengangkat isinya dan bertanya, Perjanjian. Hong Tianzu menjelaskan, Dengan persetujuan Anda, kami akan mengirim murid ke Tanah Merak untuk memulai pelatihan Garnison sehingga mereka dapat terbiasa dengan daratan. Hal ini juga akan memperdalam persahabatan antara kedua negara kita. Tentu saja, Anda juga dapat mengirim murid ke Danau Dongting saya sehingga mereka dapat berlatih dan terbiasa dengan laut juga. Meskipun Danau Dongting sangat besar, daratan sebenarnya jauh lebih kecil dari Tanah Merak. Ada lebih banyak danau daripada danau lainnya di sini. Sementara itu, Negeri Merak adalah salah satu benua terbesar bukan hanya di Laut Giok, tapi juga di seluruh dunia roh surga. Ada alasan mengapa tempat ini dianggap sebagai surga besar bagi umat manusia. Namun, meski ukurannya besar, PA Koklen tidak pernah mengizinkan orang luar ditempatkan di wilayahnya, tidak ada seorang pun yang berani menentang otoritas Ayah Pohon Merak dalam hal ini. Tidak banyak manusia di surga roh. Danau Dongting kami dan Tanah Merak Anda adalah dua benteng terbesar ras kami. Anda harus tahu bahwa jika kita bekerja sama satu sama lain, hal itu tidak hanya akan bermanfaat bagi tanah kita, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dia menyelesaikan sarannya. Saya sebenarnya bukan orang yang suka berdiskusi. Lee Kie berkata, Dengan nada acuh tak acuh, tetapi Anda sendiri seharusnya tidak memahami betapa konyolnya pernyataan Anda. Klan Anda telah bersaing untuk mendapatkan kekuasaan selama ini, merencanakan segala macam posisi. Bukankah lucu jika Danaumu berbicara tentang kepentingan umat manusia? Kamu bahkan tidak bisa beradaptasi dan menerima bangsamu sendiri, apa maksudnya membantu orang lain? Dia dengan dingin menatap Hong Tianzu setelah menyatakan ini. Wajah Hong Tianzu memerah hingga menjadi sedikit jelek setelah mendengar ini. Li Bangsawan muda, kamu berbicara di luar batas. Hong Yu Jiao sekali lagi menyela atas nama ayahnya. Lee Kie mengalihkan ke audio dan menjawab, Danau Dongting Anda perlu memutar masalah ini. Kembalilah dan beritahu para kakek tua di sana apa yang saya katakan hari ini. Awalnya saya tidak ingin membicarakan omong kosong semacam ini karena menurut saya hal itu tidak ada gunanya. Tatapannya terasa dingin saat ini, namun, saya akan memberikan danau Anda kesempatan untuk menghormati leluhur Anda. Kembalilah dan beritahu tulang-tulang tua itu bahwa jika mereka tidak bangun, saya pribadi yang akan mengambil tindakan. Hong Tianzu bangkit dari tempat duduknya dan menyuarakan, Li Bangsawan muda, kata-katamu terlalu kuat. Danau ku akan mengurus urusan kita sendiri. Jika Anda tidak ingin berteman dengan kami, lupakan saja. Selamat tinggal, duduk. Kilatan di mata Lee Kie bersinar. Suasana menindas muncul dari matanya, seolah-olah mereka dapat mencapai keabadian itu sendiri. Hong Tianzu dipenjara all para dewa karena itu. Dia tanpa sadar duduk kembali dengan keras seolah-olah ada tangan dewa yang langsung mendorongnya ke bawah. Kamu masih belum mengerti. Lee Kie melanjutkan omelannya, apakah ungkapan, dilindungi oleh orang bijak dari Aula Seratus Orang Suci, hanyalah kata-kata kosong. Kapan terakhir kali kalian semua mengunjungi dan memuja arwah leluhur kalian? Orang bijak dari Aula Seratus Orang Suci. Dia tidak bisa langsung memberikan penjelasannya, tapi dia tahu ungkapan khusus ini. Lupakan, Lee Kie dengan lembut menghela nafas, saya terlalu malas untuk memedulikan kalian semua. Jika anda ingin bekerja sama dengan PA Koklen, saya akan menunjukkan caranya menulis dengan surat kepada Kong Kinru dari Lembah Indah. Dia akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk anda. Tuan Lembah Yang Indah, Hong Tianzu terkejut. Dia tidak mengetahui hubungan antara Lee Kie dan Kong Kinru. Secara teori, Lee Kie adalah penerus PA Koklen, jadi dialah yang seharusnya bertanggung jawab atas bisnis ini. Pergilah, Kinru akan tiba. Lee Kie dengan lembut memposisikan lengan bajunya. Dia bosan dengan masalah Danau Dongting ini. Hanya kecintaannya pada Nenek Moyang yang membuatnya tetap terlibat. Hong Tianzu ragu-ragu dan bertanya, Baiklah, akankah Lembah Indah setuju untuk membantu kita dalam masalah ini? Dia merasa bahwa dia sendirian tidak cukup untuk menghadapi lembah itu. Lee Kie tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan bertanya, Jangan bilang kamu belum berkomunikasi dengan ekskwisi Tefali. Yah, Hong Tianzu menggosok kedua telapak tangannya dengan canggung dan menjawab, Danau Dongting kita memang ada daratan dengan lembah indah, tapi, tapi itu hanya kebetulan saja. Dia menjadi sedikit malu saat ini dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Lee Kie memperhatikan sikap canggung Hong Tianzu dan dengan datar berkata, Saya mengerti sekarang. Anda tidak lagi memiliki kontrak sejak saat itu. Itu ditulis oleh leluhur klan Zhang, Jadi penarikan mereka memutuskan kebohongan antara kamu dan Lembah Indah. Bagaimana Anda tahu bahwa Hong Tianzu terkejut mendengarnya? Ini adalah kisah yang sangat kuno sehingga bahkan danau mereka pun hampir melupakannya. Hong Tianzu tidak akan mengingat masalah ini jika Lee Kie tidak membahas kerjasama dengan ekskwisi Tefali. Bahkan junior dari danau pun tidak mengetahui tentang kontrak ini, apalagi orang luar. Lee Kie tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, Setelah memutuskan kontrak ini, keturunan danau Anda tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kontrak lain. Pada akhirnya, lembah itu berhenti memedulikan danaumu. Wajah lama Hong Tianzu menjadi sedikit panas. Dia terbatuk dan berkata, Saya, saya tidak akan menyangkal hal itu. Danau Dongting memang kalah dengan masa lalu. Kami keturunannya belum melakukannya dengan baik, sehingga danaunya tidak kuat seperti dulu. Hal ini pasti membuat orang lain meremehkan kami. Hong Tianzu menghela nafas setelah mengatakan ini. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia berada satu generasi di bawah Lee Kie dalam hirarki. Lee Kie juga menghela nafas dan menatap Hong Tianzu. Dia tidak bisa menyerah, jadi dia menunjukkan jalan untuknya, lembah tidak mengabaikanmu karena penurunan. Meskipun nenek-nenek Moyang Zhang adalah orang yang menandatangani kontrak, Nenek-nenek Moyang Hong dan Su kemungkinan besar terlibat dalam mewariskannya juga. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana jadinya danau Anda. Klan-klan tersebut menjauhkan diri dari satu sama lain, dan kalian semua telah lama melupakan ajaran nenek Moyang kalian. Hari ini, satu klan akan berada di puncak, besok klan lain akan menggantikannya. Semuanya menjadi berantakan karena kegagalan total untuk mematuhi ajaran warisan Anda sendiri. Lee Kie berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan pengabayan ini, sekte Anda menjadi kacau. Seluruh energi dan sumber dayanya terkuras oleh konflik internal, apakah Anda merasa danau Anda masih bisa kuat dalam kondisi seperti ini? Hong Tianzu agak keluh setelah mendengar ini. Danau itu dibangun atas kerja keras ketiga klan. Tanpa sistem yang didukung oleh perjanjian ini, kelompok Anda tidak lebih dari sekelompok anjing pembohong yang bersaing untuk mendapatkan sepotong daging. Coba pikirkan, pergantian kepemimpinan yang terus-menerus dengan cara yang tidak menentu membuat seluruh sistem menjadi tidak berguna. Apakah menurut Anda lembah tersebut ingin terlibat dengan danau Anda dalam keadaan seperti ini? Masing-masing klan Anda memiliki agendanya masing-masing, namun tidak memiliki keinginan untuk menjalankan strategi yang akan menguntungkan seluruh danau secara keseluruhan. Aku, Hong Tianzu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Lee Kie dengan lembut menghela nafas, bukan tidak mungkin membentuk aliansi dengan lembah indah. Keturunan klan Anda harus duduk. Terlepas apa yang harus ditinggalkan, lakukan apa yang harus dilakukan, ikuti ajaran lama silsila Anda dan sekali lagi menjadi satu kesatuan yang solid. Bertobatlah dan lebih banyak peluang akan muncul. Yah, Hong Tianzu ragu-ragu. Dia tidak tahu mengapa Lee Kie mengetahui begitu banyak hal tentang mereka, tapi dia menanggapi Lee Kie dengan lebih serius. Dia akhirnya berkata, bangsawan muda, ini tidak seukuran itu. Sekalipun saya ingin mereformasi serikat pekerja, nenek-nenek moyang yang lain belum tentu setuju. Terlebih lagi, klan itu sendiri mungkin tidak mau mengikuti ajaran leluhur lagi. Ucapan Hong Tianzu bukannya tidak masuk akal. Lagi pula, siapa yang rela menyerahkan kekuasaannya setelah berkuasa. Ini hanya menanyakan hal yang mustahil. Tidak ada yang bisa menahan godaan kekuasaan. Inilah alasan mengapa beberapa generasi kemudian, danau tersebut meninggalkan ajaran mereka dan memperebutkan sumber daya dan otoritas. Hal ini menyebabkan kekacauan di danau dan, tidak lama kemudian, banyak perjanjian jangka panjang tidak dapat dipertahankan lagi. Lee Kie dengan acu tak acu menjawab, biarkan jiwa nenek-nenek moyangmu memutuskan. Sesuai dengan ajaran mereka yang kuat, bunuh mereka yang berani membangkang tanpa menunjukkan belas kasihan. Hong Tianzu berdebar setelah mendengar ini. Kedengarannya seperti lelucon, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Jiwa nenek moyang merupakan sesuatu yang tidak berwujud dan bersifat spiritual. Itu hanya sebagai cara mengenang para leluhur dan prestasi gemilangnya. Mustahil untuk mencari roh-roh ini dan meminta arbitrasi mereka. Siapa yang mau mendengarkan gagasan halus seperti itu? Sepertinya kalian semua bahkan tidak tahu apa yang hilang dari kalian. Lee Kie menutupinya dan berkata, setelah meninggalkan persatuan dan kontrakmu, bahkan nenek moyang pun telah dilupakan, tidak heran mengapa lembah itu memandang ke bawah ke danau Anda. Ia telah membuang seluruh martabat nenek moyangnya dan bahkan warisan paling berharga yang mereka tinggalkan. Mengapa lembah itu peduli padamu? Menurutmu aulah seratus orang suci menyimpan harta karun, kan? Lee Kie dengan dingin menatap Hong Tianzu. Hong Tianzu menjadi sangat malu. Beberapa nenek moyang mereka memang mengira aulah itu menyimpan harta karun. Beberapa dari mereka bahkan mencoba membukanya tetapi tidak berhasil. Lee Kie merasa sedikit tidak berdaya pada keturunan ini dan berkata kepada Hong Tianzu, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah danau Anda telah memuja jiwa para leluhur dan danau itu sendiri? Yah, Hong Tianzu terbatuk dengan canggung dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lee Kie yang kecewa dengan kekecewaannya dan berkata, saya tidak tahu harus mengatakan apa mengenai kepastian Anda. Jika aku adalah leluhurmu, aku pasti akan mencekik kalian sekelompok orang bodoh yang hanya memiliki kekuatan di matamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu mempertahankan danau Dong Ting karena memiliki medan pertahanan yang luar biasa dengan kekuatanmu yang tidak seberapa? Tahukah kamu betapa pentingnya tempat harta karun ini? Nenek moyang Anda menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Di Laut Setan Naga, semua silsila besar seperti tujuh pavilion bela diri, Keong Mengaom, dan Empyrean Impan dapat dengan mudah menghancurkan danau kapanpun mereka mau. Ia melanjutkan dengan mengatakan, apakah menurut Anda mempertahankan danau adalah sebuah penghargaan bagi kelompok Anda? Terus terang, Meng Zentian dari Dream Empyrean dapat dengan mudah memusnahkan kalian semua sendirian, jadi mengapa tidak ada satupun dari mereka yang bermanufar melawan danau? Apakah karena sedikitnya nenek moyang Anda yang sezaman? Haha, di mata orang lain, nenek moyang ini tidak ada bedanya dengan serangga. Alasan sebenarnya mengapa danaumu bertahan sampai sekarang adalah karena jiwa nenek moyangmu melindungi semua orang. Karena mereka, musuhmu tidak berani bertindak sembarangan. Tanpa perlindungan mereka, di dalam Laut Iblis Naga tempat Iblis Laut berkuasa, kalian semut akan diperlakukan seperti potongan daging yang gemuk dan dicabik-cabik oleh sekelompok hiu yang haus darah. Dia mendengus sini saat menyelesaikan monolognya, tetapi hari ini, kamu telah melupakan jiwa mereka. Sebenarnya tidak melakukan upacara danau dan juga menguja leluhurmu, sungguh konyol. Hong Tianzu berdiri di sana sambil bergumam pada dirinya sendiri, jiwa para leluhur. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya lagi dengan frustrasi, kamu tidak mungkin berpikir bahwa jiwa mereka hanyalah sebuah konsep yang tidak berwujud. Hong Tianzu tersenyum kecut dan tidak menjawab lagi. Hong Yu Jiao, yang duduk di samping, juga tidak dapat berkomentar karena dia tidak mengetahui tentang jiwa para leluhur. Mengenai ajaran dan kontrak, dia juga tidak mengetahui rahasianya. Banyak tetua di danau saat ini tidak mau menyebut mereka. Tentu saja, Nenek Moyang langsung merekalah. Yang memilih untuk mengabaikan aturan-aturan ini demi kekuasaan, mereka tentu saja tidak ingin mengungkitnya lagi. Hong Tianzu mengerahkan keberaniannya dan bertanya setelah beberapa kali merenung, Bangsawan muda, jika kita membiarkan jiwa para leluhur mengambil keputusan, bagaimana kita melakukannya? Apakah kamu benar-benar memiliki tekad? Li Kie memandangnya dan berkata, saat ini, klan Hong Mu memiliki banyak kekuatan di danau dan Su juga memiliki beberapa dermaga, bukan? Yang termiskin di antara klan adalah Zhang, mereka bahkan tidak punya tempat tinggal meskipun danaunya begitu besar. Hong Tianzu juga tidak tahu banyak tentang perebutan kekuasaan saat itu, tapi dia telah mendengar beberapa hal tentang hal itu. Meskipun nenek moyang Zhang kalah, mereka masih memiliki satu dermaga tersisa dari delapan belas dermaga. Namun nenek moyang tersebut saat itu sangat marah dan memilih meninggalkan danau Dongting. Sisanya kemudian membagi aset klan Zhang, ini sama sekali bukan peristiwa yang membanggakan. Li Kie dengan acu tak acu memandangnya dan berkata, akankah klan Hong Mu bersedia menyerahkan kekuatan dan sumber dayamu? Hong Tianzu akhirnya menjawab, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan nenek moyang, tapi Anda benar, alam kami memang berantakan karena perebutan kekuasaan. Kita hanya melakukan apa yang kita inginkan, sehingga banyak perjanjian dan perjanjian kita dengan orang lain tidak dapat dilaksanakan. Jika hal ini terus berlanjut, danau akan semakin terfragmentasi dan melemah. Saya mengerti setelah mendengarkan Anda hari ini, dia dengan lembut menghela nafas, kita harus menjadi orang yang membentuk kembali tatanan danau. Kalau tidak, tidak ada yang akan menghormati kita. Sebagai penguasa danau, dia memahami bahwa banyak dari perjanjian mereka saat ini tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Li Kie memperhatikan Hong Tianzu sebentar sebelum berbicara, baiklah, jika kamu benar-benar tulus, maka itu adalah yang terbaik. Aku akan memberikan danaumu kesempatan terakhir, jika kamu tidak dapat meraihnya, maka kamu akan sendirian di masa depan. Hong Tianzu menjadi bersemangat dan segera membungkuk, terima kasih, bangsawan muda. Meskipun dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan Li Kie atau tentang jiwa para leluhur, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam sejuta tahun untuk danau mereka. Jika mereka melewatkannya, maka mereka akan benar-benar berada di ambang penurunan. Hong Yu Jiao juga bingung saat ini. Mereka tidak tahu siapa pria ini, tapi dia merasakan aura yang tak terduga darinya. Saat dia duduk di sana, sepertinya dia adalah penguasa segalanya. Baik dia maupun ayahnya merasa status mereka diturunkan sementara ayahnya akan tetap sama selamanya. Li Kie bertanya kepada Hong Tianzu, apakah kamu datang ke Dragonwell untuk merayakan ulang tahun kelanjian? Hong Tianzu dengan cepat menjawab, bangsawan muda, Anda benar. Danau kami diundang untuk ulang tahun ke-8000, jadi kami datang untuk memberikan berkah kepada kakek Jian. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Bertemu dengan kakek akan menjadi hal yang baik. Li Kie dengan lembut mengangguk, adapun apakah kamu bisa membangun persahabatan dengan klanjian di masa depan atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Temui kakek, Hong Tianzu sangat bersemangat sekaligus gugup. Meskipun danau mereka memiliki hubungan dengan klanjian, itu adalah hubungan yang sangat dangkal. Secara umum, satu-satunya alasan mereka diundang keperayaan ini kemungkinan besar karena mereka juga manusia. Danau mereka tidak memenuhi syarat untuk dilihat sang kakek sendirian. Ini adalah sesuatu yang diserahkan kepada raksasa seperti Seven Martial Pavilion dan Roaring Cons. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan perkembangan ini? Ini benar-benar kesempatan bagus bagi Danau Dong Ting. Yang mulia, mohon berhenti, tuan kami sedang rapat. Suara seorang murid dari danau datang dari luar. Tapi sebelum murid ini selesai, orang itu sudah masuk. Penyusupnya adalah putra mahkota Wiferen, Sangguan Fei Long. Murid di luar tidak bisa berhenti, jadi mereka menemui jalan buntu. Hong Tianzu dan Hong Yu Jiao terkejut melihat gangguan yang tiba-tiba ini dan sedikit membingungkan. Setelah masuk ke dalam, Sangguan Fei Long merasa kesal saat melihat Li Kie dan masuk. Namun, dia tidak memaksakannya lebih jauh dan memutuskan untuk mengabaikan Li Kie. Dia menangkupkan untuk melihat ke arah dua orang lainnya dan berkata, Paman, kakak, mohon maafkan interupsi kasar saya, saya terlalu cemas. Perbuatannya telah selesai, jadi meski merasa tidak bahagia, Hong Tianzu berhasil bertanya, keponakan, apakah ada acara penting? Sangguan Fei Long secara visual senang. Dia membungku dan dengan hati-hati berbicara, kakakku ingin mengundangmu ke kelanjian untuk membicarakan tentang pernikahan antara kakak dan aku. Pernikahan apa? Ekspresi Hong Yu Jiao berubah. Hong Tianzu juga meringis dan berkata, keponakan, lelucon ini sudah keterlaluan. Masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan. Paman, ini belum pagi. Sangguan Fei Long menyombongkan diri, kakakku telah mengirim pesan kepada nenek-nenek moyang danau, dan mereka setuju. Terlebih lagi, pernikahan kita akan diatur oleh pangeran seasil. Ayah dan anak terkejut mendengar perkembangan mendadak ini. Mereka tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Nenek-nenek moyang telaga menaruh harapan besar terhadap pernikahan ini dan berharap agar segera terwujud. Pemuda bahagia itu berbicara, kakak perempuanku mendengar bahwa paman tinggal di Dragonwell, jadi dia menyuruhku datang dan mengundangmu ke kelanjian untuk berdiskusi lebih lanjut. Hong Tianzu mengangkat isinya dan bertanya dengan serius, kapan nenek-nenek moyang menyetujui hal ini. Beberapa saat yang lalu, Sangguan Fei Long tersenyum, kakak dan aku adalah pasangan yang sempurna. Pernikahan ini adalah pasangan yang diciptakan di surga. Hong Yu Jiao dengan dingin memotongnya, saya akan bertanggung jawab atas pernikahan saya sendiri, para leluhur tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hong Yu Jiao sangat tidak puas dengan nenek moyang dari danau yang tiba-tiba memutuskan pernikahannya untuknya. Hong Tianzu merasakan hal yang sama, terlihat dari seringainya. Dia mengerti mengapa nenek moyang begitu cepat menyetujuinya. Sebagian besar, hal ini disebabkan oleh kakak perempuan Fei Long, Sangguan Fei Yan. Dia adalah salah satu jenius paling hebat di Roaring Chen. Ditambah lagi, ada rumor bahwa dia menikahi kakak laki-lakinya, Pangeran Saashild, untuk menjadi simpanan masa depan sekte itu. Jika danau itu bisa membuat perjanjian pernikahan dengan negeri Wyveron, mereka juga akan mampu menyedot Roaring Kongs. Akan sangat bermanfaat jika mendapat dukungan yang kuat. Namun, dia tidak senang dengan pernikahan ini. Putrinya memiliki garis keturunan paling baik di antara generasi muda danau. Tentu saja dia tidak ingin keturunan terbaik klan Hong mereka pergi keras asing. Sangguan Fei Long dengan cepat menanggapi Hong Yu Jiao, Kaka, kami adalah teman masa kecil. Anda memiliki garis keturunan terbaik sementara saya akan mewarisi negara Wyveron. Anak-anak kita akan menjadi naga dan burung Phoenix di antara manusia. Mereka bahkan bisa mewarisi garis keturunan naga sejati dari nenek moyangku. Sejak kapan negeri Wyveron memiliki garis keturunan naga sejati? Sebuah suara yang sangat belak-belakan menyela Fei Long. Li Kie dengan dingin berkomentar, Seekor ular kecil yang mulai naik dari dasar laut berani mengaku sebagai naga. Sejati, Li Kie tidak menunjukkan rasa hormat kepada Fei Long, Negeri Wyveron bukanlah apa-apa. Bagaimana bisa memenuhi syarat untuk menikahi anak perempuan dari klan Hong? Saat nenek moyang klan Hong menguasai dunia, Nenek moyangmu hanyalah seekor ular kecil di dasar lautan. Anda, ekspresi Fei Long menjadi sangat tidak sedap dipandang setelah kata-kata menyakitkan itu. Dia dengan marah menunjuk ke arah Li Kie dan meludah, Li, jangan mengira kamu seperti itu karena kamu adalah murid pohon merak. Ia hanya bisa menjadi tak terkalahkan di PA Koklen dan tidak akan pernah bisa pergi. Tanpa perlindungannya, kamu bukan apa-apa dan bisa dibunuh kapan saja. Li Kie terlalu malas untuk meliriknya lagi. Dia berdiri dan memberi tahu Hong Yu Jiao, pernikahanmu terserah padamu. Para kakek tua dari danau itu benar-benar bodoh untuk mendapatkan dukungan. Mereka rela menyerahkan garis keturunan terbaik mereka kepada ras asing sebagai kuali. Benar-benar sekelompok idiot. Jika kamu ingin menikah, lakukanlah. Jika tidak, maka Anda tidak perlu khawatir ada orang yang memaksa Anda. Beri tahu saya dan saya akan menanganinya. Ras lain ini tidak memenuhi syarat untuk menikah dengan garis keturunan klan Hong yang luar biasa. Karena itu, dia berjalan menuju pintu. Fei Long dibuat marah oleh Li Kie dan berteriak, Bajingan, aku tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Li Kie mengabaikannya dan meninggalkan lobi. Hong Tianzu dengan cepat menghiburnya, keponakan, pernikahan adalah peristiwa yang membahagiakan, tetapi juga sangat penting. Tunggu sampai aku kembali dan berbicara dengan leluhur untuk mencari tahu, lalu aku akan bertemu adikmu. Tentu saja, aku mungkin akan menemuinya di perayaan ulang tahun. Paman, setelah pesta ini, adikku akan kembali ke Roaringkons. Dia ingin mengatur pernikahan sebelum pergi. Fei Long harus mengabaikan Li Kie dan menjawab Hong Tianzu, Jika ini bisa dilakukan, dia juga bisa mengundang pangeran seashilt untuk memimpin pernikahan kita. Saya memahami keinginan Anda dan juga pemikiran nona sangguan. Hong Tianzu mengalami konflik. Para leluhur tidak mau repot-repot berbicara dengannya sebelum memutuskan pernikahan putrinya. Dia terus menenangkan Fei Long, Jangan khawatir, aku akan memberikan jawaban pasti pada adikmu sebelum dia pergi. Butuh beberapa saat sebelum Tianzu berhasil menenangkan Fei Long dan menyuruhnya pergi. Para leluhur terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa mengambil keputusan tentang pernikahanku seperti ini? Hong Yu Jiao mengungkapkan ketidakpuasannya setelah kepergian Fei Long. Hong Tianzu menghela nafas dan dengan malu-malu berkata, Apakah kamu masih belum melihatnya? Hanya ada satu alasan mengapa nenek moyang dari klan Hong dan Su dapat mencapai kesepakatan dalam waktu singkat itu. Meskipun kami memiliki banyak kekuatan di danau saat ini, beberapa nenek moyang Hong kami berada di dekat akhir masa hidup mereka. Jika mereka mati, maka klan Su akan memiliki kesempatan untuk menutup celah tersebut. Roaring Kons adalah silsila paling kuat saat ini dengan sejumlah besar obat ilahi. Kalau tidak salah, nenek moyang pasti sudah mencapai kesepakatan dengan sangguan Fei Yan, mereka ingin menggunakan pernikahan ini untuk menukar obat. Dia menghela nafas tak berdaya setelah sampai pada kesimpulan ini. Bersambung. Bersambung.